Putri Duyung menatap Jisui dan berkata sambil tersenyum, Bibi, jangan bermalas-malasan juga. Tante! Jisui tampak tertegun. Anda adalah Ibu Yuexian, dan tentu saja Bibi kami, tetapi posisi kami berbeda. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Lembut dan murah hati, berpengetahuan luas. Dia gadis yang baik, tapi sayang sekali kalau sudah ditakdirkan Tuhan, kita tidak bisa duduk bersama dan bicara dari hati ke hati. Jisui menatap Putri Duyung sambil tersenyum. Namun pada saat yang sama, ada juga penyesalan. Tidak di kehidupan ini, dan di akhirat. Selalu ada kesempatan. Putri Duyung pun tersenyum. Benar sekali. Gadis, lakukanlah yang terbaik. Jisui melangkah menuju langit. Putri Duyung tersenyum dan mengikutinya. Dataran tinggi. Keduanya berdiri berhadapan. Ledakan. Satu demi satu, hukum kehidupan melonjak keluar. Potongan langit dan bumi ini, dalam sekejap menjadi lautan kehidupan. Keduanya mengandung makna tertinggi dari hukum kehidupan. Meskipun ada perbedaan besar dalam senioritas dan usia, hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan. Kebenaran mendalam tertinggi, Dewi kehidupan. Sangat diam-diam. Keduanya berbicara pada saat yang sama. Di belakangnya, muncul bunga teratai putih, yang ukurannya ratusan kaki, dan seluruh tubuhnya sebening kristal seperti batu giyok yang berharga. Di samping energi kehidupan yang besar, ada juga kekuatan ilahi yang mengerikan. Sebelum mereka bertarung, nafas kedua bunga teratai itu bertabrakan terlebih dahulu. Meskipun hukum kehidupan, tempat yang paling kuat adalah untuk memperbaiki cedera, tetapi sifat mematikannya juga sangat mengerikan. Kekosongan tempat keduanya berada runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi area yang kacau, seperti tempat terjadinya dunia. Tetapi, dengan munculnya energi kehidupan, kekosongan yang rusak ini sembuh dengan cepat. Sekarang, hukum kehidupan mereka, bahkan kekosongan, sebenarnya dapat diperbaiki. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Seberapa menakjubkan vitalitas yang terkandung di dalamnya. Namun pada saat berikutnya, dua orang mengerikan kembali runtuh ke dalam kehampaan. Rusak lagi dan lagi, diperbaiki lagi dan lagi. Keduanya berdiri di sana seperti dewa. Dan pada saat ini, keduanya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan dua bunga teratai di belakang mereka mulai mekar satu demi satu. Sepotong kelopak, terus terbuka. Secara bertahap, alas teratai putih pun terlihat. Di tengah-tengah alas teratai berdiri patung dewa. Patung itu tingginya mencapai seratus meter, anggun dan gemulai, wajahnya diburamkan, dan di kedua tangannya dipegang sebuah tongkat, yang mengandung energi kehidupan yang sangat kuat. Tongkat kehidupan. Momen berikutnya. Putri Duyung dan Jisui meneguk ludah pelan, dan tongkat di tangan kedua dewi kehidupan itu meledak dengan kekuatan yang mengguncang dunia, saling membunuh. Saya tidak menyangka bahwa hukum kehidupan begitu agung dan mendalam, dan memiliki daya mematikan yang demikian dahsyat. Lu Jiajin berbisik. Makna tertinggi setiap hukum memiliki daya mematikan yang kuat. Hanya saja sifatnya berbeda. Kata Lu Zhengyang. Lu Jiajin menganggup dan melirik beberapa medan perang di atas. Dalam pertempuran ini, tidak peduli siapapun orangnya, dalam waktu singkat, sulit menentukan pemenangnya. Tapi kemenangan akhir, itu pasti milik dunia Tianyun. Karena, entah itu dia, Lu Zhengyang, atau Qin Batian, mereka semua punya kartu truf. Para pembunuh ini adalah semangat juang mereka. Kaisar menyapu ke arah Lu Zhengyang dan mereka berdua, dan berteriak kepada anggota legion dewa kematian di belakangnya, Qin Batian, aku akan menahanku, pergilah dan bunuh mereka. Ya. Para anggota legion dewa kematian seratus ribu meraung serempak, lalu menyalakan kekuatan sumber dan membunuh mereka berdua di Lu Zhengyang. Hanya kamu yang bisa menghentikanku. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Tiga ribu inkarnasi berbaris di depan mereka. Sungai waktu yang panjang, menghancurkan daratan hampa, membunuh kekuatan sumbernya. Sebaliknya. Hanya aku yang mampu menahan kalian semua. Qin Batian berkata dengan mendominasi. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, ia dapat diblokir. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa lama kekuatan hukumu bisa bertahan. Wajah kaisar tenggelam seperti air. Kali ini dia membuat kesalahan besar dan mengabaikan Qin Batian ini. Hem. Ingin berperang lagi dalam waktu lama. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Tapi saat ini. Sambil mendengus dingin, Mo Xiao Ke keluar dari dunia suanwu dengan aura seperti pelangi. Xiao Ke. Ekspresi kegembiraan tampak di wajah orang gila itu dan yang lainnya. Asal Mo Xiao Ke keluar, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Karena. Dia istimewa. Dengan satu pukulan saja, seseorang dapat menandingi kebenaran mendalam tertinggi. Bukankah tidak nyaman untuk berkerumun di kerajaan Tuhan? Kamu harus datang untuk mengadili kematian. Mo Xiao Ke tersenyum dingin. Sosok kecil itu, seperti dewa, langsung membunuh legion dewa kematian. Hentikan dia. Dong Yu Ming menggeram. Satu demi satu sumber kekuatan membunuh Mo Xiao Ke. Hem. Mo Xiao Ke mendengus dari hidungnya, lalu meninjunya, sebagian kekuatan sumbernya runtuh di tempat, dia menamparnya dengan telapak tangan lainnya, dan sebagian kekuatan sumbernya pun musnah. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Berapa banyak sumber daya yang masuk, berapa banyak yang akan hancur. Perjalanan ke alam rahasia, keuntungan terbesarmu, sebenarnya adalah gadis kecil ini. Lu Zheng yang tertawa. Dalam hal kekuatan tempur, Mo Xiao Ke lebih kuat dari mereka semua. Kebaikan. Lu Jia Jin mengangguk. Ayo kita lakukan juga. Saat suara Lu Zheng Yang mendarat, kebenaran mendalam tertinggi dari hukum kehancuran terbuka, menuju ke arah legion dewa kematian. Lu Jia Jin mengikutinya dari dekat. Dengan bantuan Lu Zheng Yang dan Lu Jia Jin, Mo Xiao Ke bahkan lebih ganas, hampir tak terhentikan. Segera. Mereka bertiga sampai di depan legion dewa kematian. Kali ini, bahkan jika kau masih menyimpan jiwamu untuk menyelamatkan hidupmu, itu tidak ada gunanya. Karena telah membunuhmu, raja ini akan secara pribadi pergi ke dinasti tengah dan memusnahkan semua jiwa yang kau tinggalkan. Biarkan kamu mati sepenuhnya. Mo Xiao Ke membunuh Dong Yu Ming. Tapi saat ini, baik itu Dong Yu Ming atau anggota legion dewa kematian lainnya, tidak ada rasa takut sama sekali. Sebaliknya, tampaknya ada sedikit ejekan dalam ekspresi mereka. Ledakan. Juga di momen berikutnya. Diiringi dengan momentum yang mengerikan, sosok lain muncul di samping Sang Kaisar. Sosok ini adalah seorang pria ungu emas, dan aura yang dipancarkannya tiba-tiba mencapai alam baru. Dong Han Zong. Lu Jia Jin menatap orang ini, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi ketidakpercayaan. Itu benar. Orang ini adalah Dong Han Zong. Apakah dia masih hidup? Dan melangkah ke alam baru? Bagaimana ini mungkin? Di atas langit, mata orang gila juga penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka semua mengira Dong Han Zong telah meninggal di alam rahasia. Bajingan. Dia tidak mati. Dunia Suan Wu. Melihat Dong Han Zong dalam gambar, Dong Kin tiba-tiba menjadi pembunuh, berbalik untuk melihat Huo Lian, dan berkata, kirim aku keluar, aku akan membunuhnya. Tenang. Sekarang ketika kita keluar, kita semua sedang mencari kematian. Huo Lian meraih tangan Dong Kin dan terus menghiburnya. Jika masalah sumber tenaga belum terpecahkan, jika mereka keluar, mereka bukan saja tidak akan bisa membantu, tetapi malah akan menjadi beban bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di luar. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka segeralah. Begitu Dong Han Zong muncul, kekuatan kematian meraung. Makna tertinggi, terbuka seketika, dan membunuh Mo Xiaoke dengan gila. Melihat Dong Han Zong muncul, Mo Xiaoke juga tercengang. Meskipun dia belum pernah bertemu Dong Han Zong, dia pernah mendengar tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelumnya. Dan, Dong Han Zong ini keluar terlalu tiba-tiba. Ledakan. Dengan suara keras, hukum kematian yang amat mendalam menghantam Mo Xiaoke. Melihat Mo Xiaoke hendak mencipratkan darah di tempat. Saat ini, sepasang baju perang muncul di tubuh Mo Xiaoke. Itu orang tua Sialan. Lelaki tua Sui selalu mengikuti Mo Xiaoke. Di saat kritis, dia muncul dengan putus asa untuk melindungi Mo Xiaoke. Klik. Dengan bunyi keras, tanpa ada ketegangan, tubuh lelaki tua itu hancur di tempat. Lagi pula, itu hanyalah senjata sihir utama tingkat tertinggi. Dalam menghadapi kebenaran mendalam tertinggi, bahkan senjata ilahiyah utama yang utama pun tidak dapat dihentikan. Jadi, pada saat ini, pukulannya sangat keras. Bahkan hampir menghilang. Mo Xiaoke juga terkejut dan terlempar keluar, darah mengucur dari mulutnya. Untung. Orang tua berdarah itu membantunya menangkis pukulan mematikan itu. Untungnya, tubuhnya cukup kuat. Jika itu Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan dengan bantuan lelaki tua berdarah itu, mereka pasti akan mati. Karena dagingnya rapuh. Tapi Mo Xiaoke berbeda. Tubuh fisiknya adalah kekuatan alam baru. Xiaoke. Saya sudah mencoba yang terbaik. Si tua sui meraung lemah, lalu segera bersembunyi di tubuh Mo Xiaoke, sama sekali tidak memedulikan tubuhnya yang hancur. Karena roh artefaknya, hanya ada sedikit kesadaran yang tersisa. Jika kau terus berada di luar, kau akan musnah sepenuhnya. Bajingan, raja ini akan membunuhmu. Mo Xiaoke sangat marah dan menyerbu ke mahkota, seperti penyihir kecil yang gila, dengan gila membunuh Dong Hanzong. Dong Hanzong mengangkat alisnya. Sungguh menyebalkan jika dimanjakan oleh senjata utama tingkat tertinggi. Apakah menurutmu itu masih aku? Sekarang, aku juga telah melangkah ke alam baru. Terima kasih untuk itu. Jika kau tidak membawaku ke alam rahasia, bagaimana mungkin aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan makna sebenarnya dari hukum kematian? Berkat dirimu pula lah kau telah memaksa kerajaan Tuhan melakukan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar bisa bekerja sama denganku sekarang? Aku takut saat pertama kali melihatku, dia pasti sudah membunuhku. Anda tidak salah dengar. Sekarang, saya bukan lagi bawahan Kaisar, kita berada dalam hubungan kerjasama. Selama aku membunuhmu, alam Tianyun akan berada di bawah kendaliku di masa depan. Haha. Rekening lama dari masa lalu, hari ini kita akan melikuidasinya bersama-sama. Dong Hanzong tertawa terbahak-bahak, membunuh Mo Xiaoke dengan makna tertinggi dari hukum kematian. Hanya karena kau seorang yang sia-sia, apakah kau masih mau bersaing dengan raja ini? Kembali berlatih selama ratusan juta tahun. Mo Xiaoke sangat marah, dan dengan satu pukulan, makna tertinggi dari hukum kematian hancur. Apa? Dong Hanzong tiba-tiba berubah warna. Kamu tidak tahu. Bukankah Kaisar sudah memberitahumu? Xiaoke, dia adalah penguasa alam rahasia. Dia adalah saksi tubuh dan telah melangkah ke alam baru. Dia lebih baik dari kita semua di sini. Lu Jiajin mencibir. Ketika Dong Hanzong mendengar ini, dia segera menoleh dan melotot ke arah Kaisar. Kenapa kamu tidak menceritakan padanya sesuatu yang begitu penting? Itu benar. Kaisar benar-benar tidak memberitahu Dong Hanzong. Karena Kaisar tidak bekerja sama dengan tulus dengan Dong Hanzong. Dong Hanzong terlalu ambisius. Bekerja sama dengannya sama saja dengan mencari kulit dengan harimau, dan cepat atau lambat kulit itu akan jatuh ke tangannya. Di samping itu, Dong Hanzong juga mengkhianatinya. Sebagai seorang pengkhianat, bagaimana dia bisa benar-benar bekerja sama. Jadi, tujuan Kaisar adalah menggunakan tangan Dong Hanzong untuk menimbulkan kerusakan berat pada Mo Xiaoke, dan pada saat yang sama menggunakan tangan Mo Xiaoke untuk menyingkirkan Dong Hanzong. Dengan cara ini, dia adalah pemenang terbesar. Tanpa diduga, lelaki tua berdarah itu memiliki keberanian untuk berlari keluar dan memblokir pukulan fatal bagi Mo Xiaoke. 4862. Hmm. Saya mencari Anda untuk melunasi hutang nanti. Dong Hanzong menatap Kaisar dengan dingin. Sekarang tidak ada rasa hormat terhadap Kaisar. Karena dia juga orang kuat di alam baru, dan dia juga menguasai arti sebenarnya dari hukum kematian, jadi dia punya modal arogan. Untuk ini, Sang Kaisar pun tidak marah, ekspresinya tampak sangat acuh-ta'acuh. Namun dalam hatiku, aku mencibir. Hunian. Siapa yang akan menyelesaikan akun tersebut setelahnya masih belum diketahui. Mo Xiaoke. Aku di sini untuk merasakan kekuatanmu. Dong Hanzong Jie Jie tersenyum. Potongan-potongan kekuatan sumber muncul, berubah menjadi pisau panjang, dan membunuh Mo Xiaoke. Ledakan. Dentang. Tinju kecil itu bertabrakan dengan pisau panjang kekuatan sumber, dan aura kehancuran meletus. Momen berikutnya. Pisau panjang itu hancur berkeping-keping. Begitu kuat. Dong Hanzong terkejut. Tiba-tiba. Di sampingnya, muncul sosok tua lain. Dong Qingyuan. Kekuatan Dong Qingyuan adalah memutar pedang sepanjang tiga kaki, yang dipadatkan oleh kekuatan sumber. Jelas sekali. Dalam fetis luar angkasa Dong Hanzong, dia siap untuk serangan kejutan. Jadi. Begitu dia muncul, dia membunuh Mo Xiaoke dengan pedang. Serangan mendadak yang mematikan lainnya. Namun kali ini, Mo Xiaoke tidak takut, mengangkat tangannya dan meraih pedang panjang itu. Apa? Dong Qingyuan berubah warna. Dong Hanzong juga tercengang. Pedang panjang ini terkondensasi dari kekuatan sumbernya, dan daya mematikannya dapat dibayangkan. Tetapi gadis kecil ini benar-benar meraih pedang panjang itu dengan tangan kosong. Tetesan darah segar mengalir ke bawah. Tangan Mo Xiaoke juga terluka, dan sebuah luka muncul. Tapi matanya sangat dingin. Kelima jari ramping itu tiba-tiba menyusut, dan dengan suara berdenting keras, pedang panjang itu hancur di tempat, lalu menamparkan dada Dong Qingyuan dengan telapak tangan. Krisis mematikan mengancamnya. Nyaris terlambat. Di tubuh Dong Qingyuan, kekuatan sumber muncul, memadatkan satu set baju perang. Klik. Mo Xiaoke menamparkan baju perang itu dengan telapak tangannya, kekuatan yang mengerikan pun meraung, baju perang itu langsung runtuh, dan Dong Qingyuan juga tertembak dan terpental di tempat, wajahnya menjadi pucat, dan darah menyembur dari mulutnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Melihat Mo Xiaoke yang seperti iblis, pupil mata Dong Qingyuan mengecil, dan wajahnya penuh ketakutan. Kamu mencari kematianmu sendiri. Mata Mo Xiaoke bersinar dengan niat membunuh, dan dia langsung melawan dua orang, bertarung dengan Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan. Aku tidak menyangka Dong Qingyuan masih hidup. Dan itu juga telah memasuki ranah baru. Lu Jiajin mengerutkan kening. Keduanya benar-benar besar. Saat itu di alam rahasia, mereka adalah sekelompok orang yang bersama-sama. Dan pedang kejahatan milik orang gila. Tapi Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan hanya dua orang. Dan pada saat itu, cara terkuat Dong Hanzhong adalah makna tertinggi, kehendak surga dan alam semestanya. Cara-cara ini sangat kuat di kerajaan Tuhan dan alam surga, namun di alam rahasia, cara-cara ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Namun meski begitu, keduanya tidak hanya bertahan, tetapi juga memperoleh arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Keberuntungan ini terlalu baik. Untuk mengetahui. Meskipun mereka juga berada di Xingqen Hai, mereka telah memperoleh banyak makna mendalam, tetapi inilah yang mereka tukarkan dengan nyawa mereka. Apakah dia Dong Hanzhong yang kamu katakan? Lu Zheng Yang bertanya. Kanan. Seorang pria dengan ambisi besar. Lu Jiajin mengangguk. Ambisius. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya, menatap Dong Hanzhong, dan mengejek, anak kecil, kekuatanmu sangat kuat, tetapi pikiranmu bodoh. Apa katamu? Dong Hanzhong mengangkat alisnya. Lu Zheng Yang berkata dengan enteng, jangan pernah berpikir, siapa yang menguasai alam Tianyun. Kualifikasi apa yang dimiliki kaisar untuk menyerahkan alam Tianyun kepadamu? Dong Hanzhong terkejut. Lu Jiajin juga tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu berkata, kamu benar-benar mempermainkan kaisar, alam Tianyun adalah wilayah naga es dan binatang buas yang menelan langit, bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami, kamu juga bisa mengalahkan naga es dan binatang buas yang menelan langit. Mendengar ini, mata Dong Hanzhong tenggelam. Tampaknya telah menyadari sesuatu. Jadi, janji yang diucapkan kaisar kepadamu, yang mengatakan bahwa alam Tianyun akan diserahkan kepadamu untuk memerintah di masa depan, hanyalah lelucon yang tidak masuk akal. Lagipula, bahkan kaisar sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan naga es dan binatang pemakan daging. Lu Jiajin tertawa. Dong Hanzhong mengepalkan tangannya. Setelah dipikir-pikir lagi, dia benar-benar diperankan oleh kaisar. Ya. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya tinggal di alam Tianyun, orang-orang di belakang alam Tianyun adalah naga es dan binatang pemakan. Tidak ada gunanya mengalahkan Qin Fei Yang dan lainnya. Hanya dengan mengalahkan naga es dan binatang pemakan, dia dapat merebut alam Tianyun dan menjadi penguasa alam Tianyun. Artinya, janji kaisar ini hanyalah cek kosong. Memainkannya seperti monyet. Dong Hanzhong, dia mempermainkanmu seperti ini, bisakah kamu tahan? Lu Jiajin menatapnya dengan tatapan main-main. Dong Hanzhong langsung murka dan melesat maju mendekati kaisar. Murid kaisar menyusut dan berteriak, jangan terpancing oleh mereka, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan ranah Tianyun, masih ada ranah Xuanwu. Selama kamu membunuh Qin Fei Yang, kamu akan menjadi penguasa ranah Xuanwu mulai sekarang. Mendengar ini, mata Dong Hanzhong berkedip. Ya. Saya tidak berharap untuk mendapatkan alam Tianyun, maka alam Xuanwu selalu dapat mendapatkannya. Qin Fei Yang adalah penguasa dunia Xuanwu. Jika Qin Fei Yang terbunuh, dunia Xuanwu secara alami akan berada di sakunya. Sampai saat itu, dia juga penguasa dunia. Ia sepenuhnya setara dengan kaisar saat ini. Dong Hanzhong, apakah kamu masih begitu naif? Apakah menurutmu kaisar akan menyerahkan dunia Xuanwu kepadamu? Jangan lupa, ini adalah dunia yang independen. Lu Jiajin tertawa. Dong Hanzhong kesulitan saat bertarung dengan Mo Xiaoke. Saya bersumpah darah. Kaisar berteriak. Benar-benar langsung membuat sumpah darah. Lu Jiajin tertawa, sumpah darah. Apakah berguna bagi pembangkit tenaga listrik di wilayah baru? Anda. Kaisar melotot ke arah Lu Jiajin. Tidak peduli apa yang dikatakannya, orang ini dapat menemukan titik pemicunya. Dong Hanzhong, pikirkanlah sendiri dengan jernih, apakah akan menjadi pion kaisar atau mencobanya demi takdirmu sendiri? Selama kalian bergandengan tangan dengan kami sekarang dan menghancurkan dinasti sentral, kerajaan Tuhan akan menjadi milik kalian mulai sekarang. Lu Jiajin berbicara. Kata-katanya penuh godaan. Kerajaan Tuhan. Dong Zheng yang terkejut. Dia bukan saja orang yang ambisius, tetapi juga orang yang tidak teguh pendirian. Karena dia bisa melakukan apa saja demi keuntungan. Jadi pada saat ini, Sang Kaisar tidak dapat menahan rasa gugupnya. Apakah itu Dong Hanzhong atau Dong Qingyuan? Mereka sekarang adalah kunci kemenangan. Haha. Tiba-tiba, Dong Hanzhong tertawa. Baik Kaisar maupun Lu Jiajin menatapnya. Dong Hanzhong menatap Lu Jiajin dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Dibandingkan dengan alam Tianyun dan alam Xuanwu, kerajaan dewa lebih sesuai dengan hatiku. Mendengar ini, kelopak mata Sang Kaisar berkedut. Ini benar-benar serigala bermata putih yang tidak dikenal. Tetapi, tiba-tiba, Dong Hanzhong mengubah kata-katanya dan mencibir, tidak buruk untuk bisa mendapatkan dunia Xuanwu, dan sebagai perbandingan, aku ingin membunuhmu. Ledakan. Saat suara itu berakhir, Dong Hanzhong melambaikan tangannya, kekuatan sumbernya berguling menjauh, dan ditambah dengan makna tertinggi, dia dengan panik melancarkan serangan ke Mo Xiaoke. Ada juga Dong Qingyuan yang membantu di samping, dan juga memiliki banyak kekuatan sumber. Suatu waktu, meskipun Mo Xiaoke dapat menghalanginya, dia jelas sedang terburu-buru. Berengsek. Lu Jiajin mengumpat dalam hati. Jangan gunakan tipu daya semacam ini, karena itu hanya akan membuat Anda tampak tidak kompeten. Kaisar tertawa, menatap anggota Legiun Dewa Kematian, dan berteriak, siapapun yang ingin membunuh mereka akan menjadi komandan Legiun Dewa Kematian di masa depan. Ledakan. Mendengar ini, sebagian besar anggota Legiun Dewa Kematian merasa seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Tidak ada godaan bagi Lu Jiajin dan yang lainnya untuk datang ke sini sebagai komandan Legiun Dewa Kematian. Tetapi, bagi para anggota Legiun Dewa Kematian, posisi komandan Legiun merupakan sesuatu yang hanya mereka impikan. Karena menjadi komandan Legiun tidak hanya melambangkan kejayaan, tetapi juga status dan kekuasaan. Itu seperti seekor ikan yang melompati gerbang naga, satu langkah ke langit. Jadi momen ini, semua anggota Legiun Dewa Kematian, dengan aura 120 persen mereka, mengendalikan kekuatan sumber, dan secara paksa merobek pertahanan Qin Batian, membunuh Lu Jiajin dan Lu Zheng Yang. Saat ini, 3000 inkarnasi Qin Batian tidak dapat menghentikan mereka. Karena Qin Batian masih memiliki satu musuh terbesar, yaitu Kaisar. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan Kaisar. Qin Batian, kamu tidak berdaya untuk kembali ke surga. Kaisar memandang Qin Batian dengan acuh-ta'acuh. Iya. Menurutmu, berapa lama orang itu bisa terperangkap di Long Chen dan Qin Fei Yang? Qin Batian berkata dengan ringan. Qin Fei Yang, Long Chen, mustahil untuk lepas dari ilusi selamanya. Sang Kaisar melirik pemuda berambut pirang itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan keduanya yang diselimuti kabut hitam, dan mencibir. Meski begitu, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Qin Batian berkata dengan suara yang dalam. Benar-benar. Dapatkah kekuatan hukummu dibandingkan dengan kekuatan asal usulku? Lagi pula, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan adalah kartu terkuatku? Salah. Kartu truf terkuatku adalah diriku sendiri. Kalian semua besiaplah untuk putus asa. Sang Raja tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Napas yang mengerikan keluar dengan tiba-tiba. Apa? Dunia baru. Qin Batian tampak tertegun. Bahkan Sang Kaisar benar-benar telah melangkah ke wilayah baru. Dari mana datangnya makna mendalam mereka? Jika Kun Peng adalah satu-satunya, dapat dikatakan bahwa ia menyadarinya sendiri. Tapi sekarang. Tidak hanya Kun Peng, tetapi juga Dewa Surgawi Serigala dan Kaisar telah melangkah ke alam baru. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Saya tidak mengerti satupun di antaranya sebelumnya, tetapi selama bertahun-tahun, saya menyadari semuanya. Del. Apakah itu Dong Han Zhong? Lu Jiajin yang terjebak dalam pengepungan, memandang Dong Han Zhong. Karena Dong Han Zhong telah pergi ke alam rahasia. Mungkin saja ada lebih dari dua makna mendalam yang diperoleh. Namun setelah dipikir-pikir lagi, kecil kemungkinannya itu adalah Dong Han Zhong. Karena berdasarkan karakter Dong Han Zhong dan ambisinya, jika dia benar-benar ingin mendapatkan begitu banyak makna yang mendalam, dia harus menyerahkannya pada dirinya sendiri untuk diintegrasikan, dan mustahil untuk memberikannya kepada Kaisar, Kun Peng, dan Tian Long Shen dengan murah hati. Bagaimanapun. Terhadap Kaisar, Dong Han Zhong selalu menyimpan dendam di hatinya. Hal ini berlaku untuk Kaisar, belum lagi Kun Peng dan Tian Long Shen. Di mata Dong Han Zhong, Kun Peng dan Tian Long Shen hanyalah dua karakter kecil yang tidak mencolok. 4863. Mungkinkah? Tiba-tiba, Lu Jia Jin menatap pemuda berambut pirang itu. Ada hubungannya dengan orang ini. Jika demikian, siapakah orang suci ini? Untuk dapat mengambil tiga makna mendalam dan menyampaikannya pada saat yang bersamaan. Lebih jauh lagi, itulah arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Ledakan. Seperti yang diprediksi. Bersamaan dengan hembusan napas yang kuat, kekuatan kehampaan pun meledak. Kemudian, sebuah kuali besar berwarna abu-abu muncul di atas kepala Kaisar. Tingginya bisa mencapai ratusan kaki. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Di sekelilingnya, ada gumpalan kabut, seperti udara kekacauan. Kedua sisi kuali diukir dengan dua karakter. Yang satu virtual, yang satu tidak ada apa-apanya. Dua karakter besar, seperti kait besi dan guratan perak, memancarkan kekuatan mengerikan. Dan di dalam kuali itu, ada sosok abu-abu yang duduk bersila, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia seperti seorang Buddha, duduk di dalam, tidak bergerak. Kebenaran mendalam tertinggi, Tuhan ketiadaan. Segala sesuatu yang nyata akan menjadi ketiadaan. Dengan mendengus dingin dari sang kaisar, kuali hitam itu naik ke langit, dan dewa kehampaan di dalamnya tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan dua mata abu-abu. Ledakan. Momen berikutnya. Dewa ketiadaan terbang keluar dari kuali, memegang kuali, dan membunuh Kinbatian. Rasanya seperti ada dewa yang datang ke dunia. Napas yang mengerikan membuat orang putus asa. Kekosongan di sini, bumi, tidak ada apa-apanya, hanya kehampaan sesaat. Seratus ribu anggota legion dewa kematian menggunakan kekuatan sumber untuk membunuh Lu Jiajin dan Lu Zhengyang, sekaligus mengungkap misteri pamungkas. Meskipun mereka tahu bahwa misteri terakhir tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua, mereka dapat menimbulkan masalah bagi mereka berdua. Tetapi tepat pada saat sang kaisar membuka kekosongan dan makna tertinggi, makna tertinggi ini berubah menjadi ketiadaan. Itu benar. Menghilang begitu saja. Dunia seakan menguap, tak pernah muncul lagi. Tidak ada makna mendalam-dalam ketiadaan, apa yang dapat kau lakukan padaku? Kinbatian mendengus dingin. Tiga ribu inkarnasi memblokir kekuatan sumber kaisar, dan dia sendiri melambaikan tangannya, hukum waktu adalah yang tertinggi dan mendalam, dan sungai waktu membunuh dewa kehampaan. Makna yang tertinggi adalah makna yang tertinggi. Makna mendalam tertinggi dari hukum ketiadaan dapat membuat semua makna mendalam tertinggi berubah menjadi ketiadaan, tetapi dalam menghadapi sungai waktu yang panjang yang juga merupakan makna mendalam tertinggi, ia kehilangan efek ini. Dua kebenaran agung yang mendalam bertemu secara tiba-tiba. Tingkat mematikannya hampir sama. Ini sungguh sulit. Tetapi, saya masih punya kartu truf. Dan apakah kamu sudah melakukannya? Qin Feiyang dan Longchen yang kalian nantikan, mungkin sekarang bahkan memiliki kesulitan mereka sendiri. Kamu, bersiap untuk menghancurkan. Ayah, giliranmu untuk bertindak. Sang kaisar meraung. Apa? Dominasi kerajaan Tuhan. Orang-orang yang hadir, Si Gila, Serigala Bermata Putih, Huo Wu, Putri Duyung, Lu Jiajin, Longkin, Mo Xiaoke, Kin Batian, dan Lu Zheng Yang, semuanya tiba-tiba berubah raut wajahnya. Ayah di mulut kaisar, bukankah itu penguasa kerajaan Tuhan? Tetapi, bukankah penguasa kerajaan Allah telah jatuh? Pada awalnya, untuk memastikan hal ini, Qin Feiyang juga secara khusus membiarkan Mu Qing mengintip ke langit. Apakah kaisar hanya menggertak untuk membuat mereka bingung, agar bisa mencari kesempatan untuk membunuh mereka? Ledakan. Pada saat ini juga, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Jisui. Ini adalah seorang pemuda dengan kebencian mengerikan di matanya. Siapakah yang bukan penguasa kerajaan Allah? Kamu tidak mati. Putri Duyung itu tiba-tiba berubah warna dan segera mundur tanpa berpikir. Jadi kamu ingin dewa itu mati? Disayangkan. Dewa ini begitu kuat sehingga bahkan Tuhan tidak berani menerimanya. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum muram, dan dia, yang sudah siap untuk pergi, bergegas ke Putri Duyung dalam sekejap, menghancurkan hukum dan hukum kematian, dua misteri tertinggi, dan membanting Tuhan muda itu. Kakak dan adik. Lu Jiajin berseru. Ledakan. Dengan suara keras, Putri Duyung itu dihujani dengan dua makna yang sangat dalam dan agung, yang seketika menyebabkan luka yang fatal, darah mengalir ke sekujur tubuhnya, dan separuh tubuhnya langsung meledak. Seluruh orang itu, bagaikan meteorit, jatuh ke tanah di bawahnya. Bajingan. Serigala bermata putih dan orang gila meraum dengan marah. Kalian semua akan mati. Bayar aku harganya. Penguasa kerajaan dewa tersenyum muram, menatap Jisui dan berteriak, bunuh dia demi dewa ini, jangan beri dia kesempatan untuk membuka mata kehidupan. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk membunuh Serigala bermata putih itu. Jisui menatap Putri Duyung yang terjatuh ke tanah, lalu segera meninggalkan bayangan dan menukik menjauh. Gadis, ini adalah perang, dan perang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menang. Jadi jangan salahkan aku. Jisui membuka mulutnya, dan Dewi Kehidupan Tertinggi melangkah ke panggung teratai, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan membunuh Putri Duyung. Lihatlah, Sang Putri Duyung akan dibunuh secara tragis. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian kuning muda tiba-tiba muncul di depan Putri Duyung. Wanita ini adalah Huo Lian. Huo Lian, apa yang sedang kamu lakukan? Putri Duyung berubah warna. Namun sebelum kata-kata itu terucap, makna hukum kehidupan yang tertinggi dan mendalam telah terbunuh. Teratai api memuntahkan seteguk darah, dan dagingnya hancur berkeping-keping di kehampaan di tempat, dan langit ternoda darah. Teratai api. Putri Duyung berteriak dengan marah, hukum kehidupan begitu agung dan mendalam, dia bergegas membuka, dan berdiri di depan, menghalangi jurus pamungkas Jisui. Pada saat yang sama, mata kehidupan terbuka. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi tubuh Huo Lian yang hancur dengan cepat dibentuk kembali. Itu sesuatu yang instan. Kalau terlambat sedikit saja, teratai api itu pasti akan hancur. Untungnya, itu adalah mata kehidupan, dan juga beruntung bahwa Huo Lian telah melangkah ke alam baru. Jika tidak, bahkan jika Putri Duyung bereaksi, Huo Lian tidak akan dapat diselamatkan. Jisui menyaksikan pemandangan ini dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Berdasarkan ini saja, kerajaan Tuhan mereka tidak dapat dibandingkan. Sebab di kerajaan para dewa mereka, mustahil bagi siapapun untuk tidak takut hidup dan mati, berdiri di depan rekan-rekannya, dan menghalangi teknik pembunuhan yang mematikan bagi rekan-rekannya. Dia tidak bisa membunuhnya, dia benar-benar tidak berguna. Penguasa kerajaan dewa melihat pemandangan ini, melotot marah ke arah Jisui, dan terus membunuh Serigala bermata putih. Menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh penguasa kerajaan dewa, dewa Tianlong yang bertarung sengit dengan Serigala bermata putih itu langsung memiliki niat membunuh yang kuat di matanya, menatap Serigala bermata putih itu dan berkata, kegagalanmu di dunia Tianyun sudah pasti. Jangan malu. Serigala bermata putih menatap muram penguasa kerajaan Tuhan. Aku sungguh tidak menyangka kalau bajingan tua ini masih hidup. Seseorang menyelamatkannya, sang dewa tidak mempercayainya, dan orang lain datang untuk menyelamatkanmu. Penguasa kerajaan Tuhan melambaikan tangannya, dan dua kebenaran mendalam yang agung membunuh Serigala bermata putih. Dan untuk berhadapan dengan Serigala bermata putih, dua makna tertinggi, dia merasa itu tidak cukup. Karena itu, dia juga membuka kekuatan sumbernya. Begitu kekuatan sumber itu muncul, ia memadatkan tombak sepanjang tiga meter, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan dunia, dan membunuh Serigala bermata putih. Sekarang saatnya kamu mati. Dewa Naga Langit tertawa keras, hukum sebab akibat sangatlah tinggi dan mendalam, dan kekuatan sumbernya pun terbunuh sekaligus. Dengan cara ini, Serigala bermata putih setara dengan sendirian, menghadapi tiga misteri tertinggi, dua senjata ilahi yang diubah oleh kekuatan sumber. Untuk menghadapi Serigala bermata putih saja, penguasa kerajaan Tuhan akan berusaha sekuat tenaga. Bisa dibayangkan, seberapa besar perhatian yang diberikan kepada Serigala bermata putih. Menghadapi gerakan mematikan seperti itu, bagaimana Serigala bermata putih dapat menghentikannya. Tidak peduli seberapa kuatnya, hanya ada satu makna tertinggi. Leluhur, kamu melawan. Lu Jiajin berteriak pelan pada Lu Zheng Yang, kemudian melesat menuju langit bagai kilat, dan Dewa Ketiadaan pun lahir dan terbunuh dengan dahsyat. Namun, meskipun dia mendukungnya, dia tidak dapat menghentikan penguasa kerajaan Dewa untuk bergabung dengan Dewa Naga. Entah itu Lu Jiajin atau Serigala bermata putih, mereka semua menyemburkan seteguk darah, dan darah menetes dari tubuh mereka dalam sekejap. Tetapi, krisis belum berakhir. Karena tiga misteri tertinggi, kedua prajurit dewa yang diubah oleh kekuatan sumber masih ada di sana, dan mereka membunuh mereka dengan aura penghancur dunia. Tidak, pergilah dan bantu mereka. Qin Batian menatap Lu Zheng Yang dan berteriak. Dia menginginkan seseorang untuk menghalangi Kaisar dan anggota Legiun Dewa Kematian yang berkekuatan seratus ribu orang. Dengan munculnya Tuhan Kerajaan Tuhan, situasi segera jatuh ke pihak Kerajaan Tuhan. Situasi White Eye Wolf dan yang lainnya saat ini dalam bahaya. Di dalam dunia mimpi, satu benar dan satu salah, dua Qin Fei Yang dan dua Long Chen, juga terbunuh dalam kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa menembus ilusi ini? Baik Qin Fei Yang maupun Long Chen, dia sangat mudah tersinggung sekarang. Karena mereka tahu bahwa mereka terjebak di sini, serigala bermata putih dan yang lainnya di luar, situasinya mungkin tidak optimis. Jadi ilusi itu harus dipatahkan sesegera mungkin. Tetapi semakin cemas Anda, semakin kacau pikiran Anda. Kuncinya adalah, tidak peduli apakah itu Qin Fei Yang palsu atau Long Chen palsu, mereka tidak dapat dikalahkan. Dewa-dewa mereka sudah terluka, tetapi para pemalsu di sisi yang berlawanan masih hidup dan sehat. Ingin melihat apa yang terjadi di luar? Ilusi Qin Fei Yang bercanda membuka mulutnya. Apa yang terjadi di luar? Qin Fei Yang terkejut. Ilusi Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Qin Fei Yang segera mendonga dan melihat situasi medan perang utama secara sekilas. Dong Han Zong Dong Qing Yuan Tuhan Yang memerintah. Melihat ketiga orang ini, mata Qin Fei Yang penuh dengan ketidakpercayaan. Mengapa penguasa kerajaan Tuhan tidak mati? Ada juga Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan, tidak hanya tidak mati, tetapi juga melangkah ke alam baru. Apa masalahnya? Apakah kamu putus asa? Baru saja, jika wanita itu tidak muncul tepat waktu, istrimu pasti sudah mati di tangan Ji Sui. Dan sekarang, situasi White Eye Wolf dan Lu Jia Jin tampaknya sangat buruk. Mata ilusi Qin Fei Yang penuh dengan keceriaan. Teratai api. Qin Fei Yang memandang Huo Lian. Pada saat ini, teratai api belum membentuk kembali tubuh fisiknya. Karena Huo Lian telah melangkah ke alam baru, menghadapi pembangkit tenaga listrik alam baru, bahkan jika itu adalah mata kehidupan, akan membutuhkan waktu untuk membentuk kembali tubuhnya. Namun luka-luka pada Putri Duyung hampir pulih, berdiri di depan Huo Lian, menghalangi gerakan pamungkas Ji Sui. Di atas langit, Serigala bermata putih dan Lu Jia Jin hanya perlu dikalahkan. Lu Zheng Yang juga ingin mendukungnya, tetapi anggota Legion Dewa Kematian yang berkekuatan seratus ribu orang mengepungnya secara melingkar, dengan kekuatan sumber di segala arah, dan dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika terus seperti ini, Raja Serigala bersayap emas dan Lu Jia Jin pasti akan mati. Ilusi Qin Fei Yang tertawa. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantu dinasti Zhou? Penipu di depannya pastilah kesadaran pemuda berambut pirang itu. Karena dunia mimpi ini berevolusi dari pemuda berambut pirang. 4864 Membantu Zhou melakukan kekerasan. Kamu sangat lucu. Kerajaan para dewa saja tidak akan sanggup membiarkanku membantu para tiran. Wajah ilusi Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Hanya kerajaan para dewa. Qin Fei Yang bergumam. Napas yang begitu panjang. Mungkinkah pemuda berambut pirang ini telah datang ke dunia yang lebih kuat? Seperti alam rahasia. Jangan pikirkan hal-hal ini. Sekalipun aku menceritakannya padamu, kau tak akan bisa memahaminya, tapi kau akan menghargainya. Bagaimana rekan-rekanmu tewas secara tragis? Ilusi Qin Fei Yang tertawa dan berkata dengan tatapan main-main di matanya. Mata Qin Fei Yang tampak suram. Bagaimana kita bisa mematahkan ilusi ini? Dia telah mencoba segalanya. Namun tidak ada hasil. Mungkinkah dia baru saja menyaksikan semua orang mati di depan matanya? Tidak. Semua orang yang bertempur di sini adalah saudara-saudaranya, sahabatnya, dan saudara-saudaranya. Dia lebih suka menukar nyawanya dengan nyawa semua orang. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan mereka pergi. Aku akan menyerahkan hidupku padamu. Kebaikan. Wajah ilusi Qin Fei Yang penuh dengan keheranan. Apakah orang ini begitu peduli dengan kelompok orang ini? Hentikan mereka segera, aku akan menyerahkan hidupku sekarang. Saat suara Qin Fei Yang mendarat, aura dahsyat meraung keluar dari tubuhnya. Meledakan dirimu sendiri. Melihat Qin Fei Yang ingin meledak, jejak kepanikan muncul di wajah hantu Qin Fei Yang. Kebaikan. Adegan ini ditangkap dengan jelas oleh Qin Fei Yang. Apa yang terjadi? Dia meledakkan dirinya sendiri, yang merupakan hal yang baik bagi pemuda berambut pirang, tetapi mengapa pihak lainnya panik. Dan, pemuda berambut pirang juga harus menjadi pusat kekuatan di wilayah baru. Sekalipun dia meledakkan dirinya sendiri, itu tidak akan menimbulkan ancaman yang fatal bagi pemuda berambut pirang itu. Jadi, dari sudut pandang manapun, melihat dia meledakkan dirinya sendiri, pemuda berambut pirang itu tidak perlu panik. Dia sangat menyadari bahwa pasti ada masalah di sini. Karena itu sangatlah tidak normal. Kamu ledakan dirimu sendiri, dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Ilusi Qin Fei Yang memiliki wajah muram. Qin Fei Yang menatap hantu Qin Fei Yang. Sebelumnya dia bersikap santai, tetapi sekarang dia menjadi sangat muram ketika dia melihat bahwa dia akan meledakan dirinya sendiri. Apakah itu? Apakah ini berhubungan dengan pemecahan ilusi? Tapi penghancuran diri, bagaimana itu bisa dikaitkan dengan penghancuran ilusi? Tapi menghancurkan diri sendiri merupakan suatu tindakan yang mengundang kematian. Tunggu. Mati. Mungkinkah ini cara untuk memecahkan gelembung fantasi? Qin Fei Yang tampak terkejut. Menghancurkan diri sendiri sama saja dengan kematian. Pecahkan kepompong menjadi kupu-kupu, matikan, lalu hiduplah. Tetapi, apakah ini benar-benar cara untuk memecahkan gelembung fantasi? Jika tidak, maka dia meledakan dirinya sendiri dan berkorban dengan sia-sia. Qin Fei Yang sedang berjuang. Siapapun, ketika menghadapi kematian, akan ragu-ragu. Inilah rasa kagum dan takut terhadap kematian. Ledakan. Di luar medan perang. Situasi White Eye Wolf dan Lu Ji Ajin semakin memburuk. Separuh tubuhnya hancur dan darah mengucur keluar. Huo Wu yang sedang bertarung dengan Dong Ping menatap serigala bermata putih yang terluka itu dengan cemas. Langsung. Dia memandang yang lain lagi, dan mereka pada dasarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan Long Chen yang terjebak dalam kabut hitam. Hai. Saya harus melakukan sesuatu. Huo Wu menghela nafas dalam-dalam, mengguncang Dong Ping kembali dengan telapak tangannya, menoleh menatap Long Qin, dan berkata sambil tersenyum, Long Qin, bantu aku merawat anak serigala ini dengan baik di masa depan. Kebaikan. Ketika Long Qin mendengar ini, dia menatap Huo Wu dengan heran. Apa artinya ini? Biarkan dia merawat serigala bermata putih itu dengan baik. Bagaimana ini terdengar seperti kata terakhir yang sekarat. Ledakan. Diiringi nafas yang menakutkan, roda akhir pun lahir. Roda akhir. Baik Long Qin, White Eye Wolf dan yang lainnya, melihat semangat bertarung ini, mata mereka tak kuasa menahan gemetar. Biarkan leluhur iblis muncul dan memulai semangat pertempuran yang terkuat. Huo Wu menatap Huo Lian dan berteriak. Teratai api yang berdiri di belakang Putri Duyung mendengar sedikit keraguan. Dia juga mendengar Putri Duyung berbicara tentang semangat bertarung Huo Wu. Meskipun daya mematikannya sangat kuat, tampaknya ia harus membayar harga yang sangat mahal. Di dunia mimpi. Melihat pemandangan ini, mata Qin Fei yang tenggelam. Dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia harus mengambil risiko. Kalau tidak, dia akan menunggu sampai Mu Qing dan yang lainnya bergerak untuk mengaktifkan semangat tempur terkuat, dan babak akhir berhasil. Terlambat. Ledakan. Dalam tubuh. Fluktuasi yang menghancurkan bahkan lebih mengerikan. Kamu gila. Setelah kamu meledakan dirimu sendiri, kamu benar-benar mati. Bukan hanya kamu yang akan mati, tapi semua makhluk di dunia Xuan Wu akan mati, bisakah kamu menanggungnya? Ilusi Qin Fei yang meraung. Semakin cemas Anda, semakin yakin saya dengan spekulasi batin saya. Cara memecahkan gelembung mimpi adalah dengan mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Qin Fei yang mencibir, tubuhnya meledak, aura penghancur bergulung keluar, dan dunia mimpi ini segera mulai runtuh. Di luar, Qin Fei yang, yang diselimuti kabut hitam, tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya ilahi meledak. Sungguh. Inilah misteri gelembung mimpi. Huo Wu, tutup roda terakhirmu sekarang. Qin Fei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Huo Wu di langit, dan berteriak. Qin si kecil. Qin tua. Qin Fei yang. Mendengar suara Qin Fei yang, serigala bermata putih dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah karena terkejut. Di sisi lain, melihat raja dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar memecahkan gelembung mimpi. Ketika pemuda pirang itu datang ke kerajaan Tuhan, mereka pun meragukan kekuatan pemuda pirang itu. Tetapi, ketika pemuda berambut pirang itu membuka gelembung mimpi, jumlah mereka sangat banyak, namun pada akhirnya, tidak ada satupun yang mampu mematahkan ilusi itu. Kalau bukan karena pemuda berambut pirang yang menutup gelembung hayalan itu sendiri, hati mereka pasti sudah mati sejak lama. Tapi tidak menyangka. Sekarang Qin Fei yang benar-benar telah mematahkan ilusi mengerikan ini. Bagaimana dia melakukannya? Tuan Kerajaan Tuhan, hari ini, aku melihat bagaimana engkau bisa berlari. Qin Fei yang melangkah maju, kehendak surga ganda dan momen waktu terbuka, dan dalam sekejap dia menyapu ke arah penguasa Kerajaan Tuhan, dan tiga ribu inkarnasi pun lahir dalam sekejap. Ledakan. Tiga ribu hukum sebab akibat yang amat mendalam, terwujud di angkasa, memancarkan momentum penghancur dunia, membantai menuju Tuhan Kerajaan Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu keluar dari gelembung mimpi? Penguasa Kerajaan Allah itu penuh dengan ketidakpercayaan, dan segera berbalik dan melarikan diri. Qin Fei yang saat ini terlalu kuat. Tiga ribu kebenaran mendalam yang agung, siapakah yang dapat menandinginya? Tetaplah bersamaku. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan keyakinannya sangat luar biasa. Inilah Kerajaan Tuhan. Kau akan membunuhku. Mimpi. Penguasa Kerajaan Tuhan meraung dan muncul di luar medan perang dalam sekejap. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Bukankah Kerajaan Tuhan saat ini berada di bawah kendali kaisar? Bagaimana mungkin penguasa Kerajaan Allah masih bisa bergerak dengan hatinya sekarang? Bergerak dengan hati berarti bergerak dengan pikiran. Untuk mengetahui. Kemampuan bergerak sesuka hati ini, pastilah dimiliki oleh penguasa dunia, atau seorang penjaga seperti Huo Lian dapat melakukannya. Apakah itu? Kaisar tidak benar-benar mengendalikan Kerajaan Tuhan. Penguasa Kerajaan Tuhan, atau orang ini. Biarkan dia sendiri, bunuh bajingan ini dulu. Serigala bermata putih itu meraung ke arah Qin Fei yang, lalu menatap Putri Duyung, dan berteriak, Sembuhkan kami. Mata kehidupan terbuka, seperti sumber kehidupan, energi kehidupan yang besar, seperti air pasang, tenggelam ke arah serigala bermata putih dan Lu Ji Ajin. Luka-luka pada kedua pria itu segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tuan-tuan, selamatkan aku. Dewa Naga Langit juga melarikan diri dengan panik. Selama Qin Fei yang berhasil mematahkan ilusi itu, maka itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Jadi, dia hanya ingin mengerahkan segenap tenaganya untuk membunuh serigala bermata putih dan yang lainnya. Selama serigala bermata putih itu tersingkir, bahkan jika Qin Fei yang mematahkan ilusi, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka di kerajaan Tuhan sendirian. Mendadak. Kecepatan Qin Fei yang dalam memecahkan ilusi berada di luar imajinasi. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Qin Fei yang mendengus dingin, memandang Dong Ping, Dong Xin, Ji Suyi, Kun Peng, Dong Hanzong, Dong King Yuan, dan berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tiga ribu kebenaran mendalam tertinggi segera dibagi menjadi tujuh kelompok, yang masing-masing memiliki lebih dari empat ratus kebenaran mendalam tertinggi, dan masing-masing menewaskan tujuh orang. Artinya, Tian Long Shen, Kun Peng, Dong Ping, Dong Xin, Ji Suyi, Dong Hanzong, Dong King Yuan, saat ini, setiap orang harus menghadapi lebih dari empat ratus hukum sebab akibat. Lebih dari empat ratus makna mendalam yang tertinggi, setara dengan lebih dari empat ratus alam kekuatan baru. Sekarang momentumnya mengerikan, siapa yang berani menghadapinya. Semua orang segera berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Tidak mau. Dewa naga meraung. Dengan raungan naga, dia berubah menjadi naga yang luar biasa. Tetapi bahkan jika ia mendapatkan kembali tubuh aslinya, ia tidak dapat lolos dari kepungan lebih dari empat ratus makna yang agung dan mendalam. Tidak. Dengan teriakan putus asa, tubuh besar dewa naga hancur berkeping-keping di tempat, dan darah naga itu mewarnai langit menjadi merah. Jiwa keilahiannya juga dengan cepat musnah. Tuan-tuan. Dia menangis tak berdaya. Saat yang sama. Jisui, Kunpeng, Donghanzong, Dongping, Dongsin, dan Dongkingyuan juga mencoba yang terbaik untuk melawan. Donghanzong bahkan membuka alam kiankun. Rune bintang apa, Rune mayat hidup apa, Rune dewa apa, semuanya terwujud. Tetapi, di hadapan lebih dari empat ratus kebenaran tertinggi, semuanya sia-sia. Kenam orang itu juga terluka para satu demi satu, dan tubuh mereka hancur satu demi satu. Ayah. Kakek. Mendominasi. Mata mereka tertuju pada penguasa kerajaan Tuhan di luar medan perang. Karena saat ini, hanya penguasa kerajaan Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa permainan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat oleh dewa ini akan mengubahmu begitu cepat. Kinfei Yang, aku benar-benar meremehkanmu. Wajah penguasa kerajaan dewa tenggelam bagai air, dan dengan lambayan tangannya, jiwa jisui yang hendak dimusnahkan lenyap seketika ke dalam kehampaan, lalu muncul di hadapan penguasa kerajaan dewa. Sungguh. Penguasa kerajaan Allah tetaplah dia. Bukan Kaisar. Kinfei Yang mengerutu. Adapun Kaisar, dia harus menjadi penguasa kerajaan Tuhan, yang memberinya cukup sumber kekuatan terlebih dahulu. Dan Sang Kaisar mengaku telah menjadi penguasa kerajaan Tuhan, dan ingin datang ke sini untuk membuat mereka mati rasa dan ceroboh. Dengan cara ini, penguasa kerajaan Tuhan dapat menyerang mereka secara diam-diam dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Penguasa kerajaan Tuhan melambaikan tangannya lagi, dan dalam sekejap, Sang Kaisar muncul di depannya. Ayo pergi. Penguasa kerajaan Tuhan mengucapkan kalimat yang suram, dan dia membawa arwah Kaisar, jisui dan yang lainnya, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 4865. Mereka terpesona olehnya. Saya benar-benar berpikir bahwa Kaisar sekarang adalah penguasa kerajaan Tuhan. Orang gila itu mendarat di samping Qin Fei Yang dengan satu langkah, wajahnya penuh amarah. Hanya dapat dikatakan bahwa kali ini mereka benar-benar siap. Tetapi ada satu hal yang benar-benar tidak dapatku mengerti. Karena penguasa kerajaan Tuhan belum mati, mengapa matamu Qing tidak terbuka untuk melihat keberadaannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lupakan. Ada juga anggota legiun dewa kematian, semuanya sudah ditangani. Mo Xiaoke penuh dengan aura pembunuh, dan langsung menuju ke legiun dewa kematian. Tuhan, Tuanku, dan kami. Jangan tinggalkan kami. Legiun dewa kematian memiliki total 100 ribu anggota, tetapi saat ini mereka semua berantakan. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tak terpisahkan. Karena sekarang, Qin Fei Yang tidak hanya lolos dari masalah, bahkan Qin Batian pun terhenti. Keduanya telah menguasai 3.000 inkarnasi, keberadaan makna mendalam yang tertinggi. Dengan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Di samping itu, setelah sekian lama pertempuran sengit, sumber daya mereka hampir habis. Itu jelas. Penguasa kerajaan Allah telah meninggalkan kamu. Sigila Jie tertawa. Tidak akan. Tuanku, dia tidak akan meninggalkan kita. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan berusaha sekuat tenaga melawan. Melihat kekuatan sumber sekelompok orang itu hampir habis, tetapi pada saat ini, kekuatan sumber itu tiba-tiba jatuh dari langit, seperti air pasang, menguasai langit. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengerutkan kening, mendongak, dan melihat penguasa kerajaan Tuhan, berdiri di atas langit pada saat ini. Apa yang kita katakan? Tuanku, engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Orang-orang dari legiun kematian sangat gembira. Tapi itu juga tidak bisa menyelamatkanmu. Mata Qin Fei Yang berkilat dengan niat membunuh, dia menatap Qin Batian dan berkata, Leluhur, ayo pergi. Bagus. Qin Batian mengangguk. Ledakan. Keduanya melompat ke langit. Tiga ribu inkarnasi, misteri tertinggi, kekuatan keyakinan bergulir, membunuh kekuatan sumber yang melonjak. Dengan suara ledakan keras, kekuatan sumbernya diblokir secara paksa. Membunuh. Pada saat ini, Serigala bermata putih dan Lu Ji Ajin, yang luka-lukanya hampir pulih, segera menyerang legiun dewa kematian dengan kemarahan yang mengerikan. Jika Qin Fei Yang tidak melarikan diri tepat waktu, mereka akan mati di sini. Sepupu kecil, biarkan semua orang keluar juga. Jalan Lu Ji Ajin. Qin Fei Yang mengangguk, mengikuti pikirannya. Nenek Moyang Iblis, Mu Tianyang, Dong Zheng Yang, Mu Qing, Namong Tianyu, Dong Qin, Li Feng, Zizun, dan Raja Para Dewa semuanya keluar dari dunia Suanwu. Saya menjadi tidak sabar menunggu. Bunuh sebanyak yang kau mau. Li Feng Ji tersenyum. Tubuh asli boneka itu dihidupkan. Bersamanya, ada empat Li Feng. Empat misteri tertinggi terbuka, dan mereka seperti iblis, dan mereka memasuki pasukan dewa kematian. Apakah kamu mencari kematian? Dong Yu Ming meraung, kekuatan asal, membunuh Li Feng. Dan kekuatan sumbernya. Li Feng mengerutkan kening. Tetapi pada saat yang sama, ada sesosok yang berdiri di depan Li Feng, itu adalah Mo Xiaoke. Mo Xiaoke melancarkan pukulan dahsyat, dan kekuatan sumbernya pun musnah di tempat. Tuan-tuan. Dong Yu Ming langsung berteriak putus asa. Kau tahu kau takut sekarang. Li Feng tersenyum muram, dan menyerang Dong Yu Ming seperti kilat. Mo Xiaoke, di sisi lain, menyapu orang lain dan menghancurkan sebagian besar kekuatan sumber dengan satu pukulan. Tugasnya saat ini, selama dia menghancurkan anggota legion dewa kematian, tidak banyak lagi kekuatan sumber yang tersisa di tangannya. Serahkan saja tugas membunuh orang kepada Li Feng dan yang lainnya. Tidak. Dong Yu Ming mengeluarkan raungan putus asa, dan tenggelam oleh makna tertinggi, dan tubuhnya langsung hancur. Li Feng, jangan bunuh dia. Tetap hidup. Teratai api berteriak. Oke. Li Feng menamparnya dengan telapak tangan, dan jiwa Dong Yu Ming hancur di tempat, hanya menyisakan sisa jiwanya, yang langsung disegel. Ledakan dirimu. Di atas langit. Penguasa kerajaan dewa, dengan ekspresi muram di wajahnya, berteriak, Qin Fei Yang, mengapa kamu menentangku? Ada apa? Kekuatan sumber arus listriknya sangat buruk. Saya khawatir pada saat ini, kekuatan asal-muasal kerajaan Tuhan sedang tercurah tanpa syarat. Tetapi, kekuatan bertarung Qin Fei Yang dan Qin Batian saat ini cukup untuk menantang langit. Paling kritis, Qin Fei Yang masih memiliki kekuatan iman yang tidak ada habisnya. Hanya kekuatan keimanan saja yang dapat menghalangi kekuatan asal-usul ini. Jadi, penguasa kerajaan dewa hanya bisa menyaksikan pasukan dewa kematian yang beranggotakan seratus ribu orang, mati satu persatu di tangan Li Feng dan yang lainnya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau menyerbu alam Tianyun berulang kali? Apakah menyenangkan? Qin Fei Yang mencibir. Penguasa kerajaan Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh, itu hanya sekelompok semut. Apakah perlu bekerja keras untuk mereka? Apakah itu sepadan? Sampai sekarang, kamu masih berani mengatakan bahwa mereka adalah semut. Tidak heran jika sebagai penguasa kerajaan Tuhan, kamu tidak dapat memperoleh kepercayaan dunia. Apakah itu sepadan? Kekuatan iman adalah penjelasan terbaik. Sekarang, rasakan kekuatan semut-semut itu di mulutmu. Tubuh Qin Fei Yang terguncang, dan kekuatan keyakinan bergulir, dan benar-benar mulai menekan kekuatan sumber kerajaan Tuhan. Tuhan mengepalkan tangannya rat-rat, menatap pemuda berpakaian emas itu, dan berteriak, Wu Tian Hao, bukankah kamu mengancam itu dengan kekuatanmu sendiri, apakah itu cukup untuk menghancurkan mereka? Mengapa kamu tidak bergegas sekarang? Pemuda berambut pirang itu masih berdiri dalam kabut gelap. Tidak peduli apakah itu makna tertinggi, kekuatan keyakinan, atau kekuatan sumber, siapapun yang mendekati kabut hitam akan ditelannya. Kabut hitam ini bagaikan keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, menghadapi raungan penguasa kerajaan Tuhan, Wu Tian Hao tampaknya tidak mendengarnya. Ternyata namanya adalah Wu Tian Hao. Raja Dewa Bergumam, menoleh ke arah Dong Qin, dan bertanya, pernahkah kamu mendengar nama ini? Tidak. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Aneh, siapa identitasnya? Semua orang tampak mencurigakan. Hanya dalam sekejap, seratus ribu anggota legion dewa kematian telah rusak lebih dari setengahnya. Kalian semua putus asakan hal ini, mengapa kalian tidak meledakkan diri kalian sendiri? Sepertinya rasa percaya diri itu terlalu kuat, dan itu bukan hal yang baik. Jika kamu meninggalkan semangat penyelamat di dinasti tengah seperti sebelumnya, kamu tidak akan berjuang di sini sekarang. Si gila jie tertawa. Diharapkan orang-orang ini pasti tidak akan menyerahkan jiwanya untuk menyelamatkan nyawa mereka kali ini. Karena pada awalnya orang-orang ini penuh dengan percaya diri, sementara kaisar dan yang lainnya belum meninggalkan adat istiadat, maka merekalah yang memimpin dalam berlari menuju tempat ketiadaan dan memamerkan kekuatan mereka kepada mereka. Ku dengar para anggota legion dewa kematian yang ikut serta semuanya merasa menyesal. Sekalipun tak ada jiwa yang tersisa, kita tak mampu lagi menanggung mereka. Karena mereka menyimpan sisa-sisa jiwa kita, mereka pasti merampas makna hakiki kita, jadi daripada merendahkan mereka, lebih baik mengambil makna hakiki ini dan menghilang bersama-sama. Seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Itu benar. Pokoknya, cepat atau lambat kamu akan mati. Lebih baik kau meledakkan dirimu sekarang, ayo cepat. Dengan suara gemuruh yang keras, satu demi satu momentum yang menghancurkan meletus. Apakah kamu benar-benar ingin meledakkan dirimu sendiri? Saya mengagumi keberanianmu. Namun, jangan lupa bahwa sekarang kita semua kuat di wilayah baru. Bahkan jika kita ingin meledakkan diri kita sendiri, kita harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kita. Setelah orang gila itu berkata demikian, tekanan dahsyat melanda, menggenangi langit bagai air pasang. Anggota legiun dewa kematian yang tersisa terpenjara dalam kehampaan dalam sekejap, seolah-olah mereka dibekukan dalam es, tidak dapat bergerak. Inilah pemaksaan dari wilayah baru. Bahkan orang yang berkuasa atas kehendak surga pun hanya bisa dipenjara. Dengan cara itu, akan mudah untuk membunuhnya. Kelompok Liveng, seperti serigala lapar, menyerbu kerumunan. Suatu waktu, teriakan itu tak ada habisnya, bergema di angkasa. Namun, dalam seratus tarikan nafas, seluruh pasukan yang berjumlah seratus ribu anggota legiun dewa kematian hancur. Kiner, biarkan kami pergi, kami semua adalah klanmu. Tiba-tiba, ada suara-suara yang memohon belas kasihan. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat lebih dari selusin jiwa sisa melayang di depan Dongkin, memohon tanpa henti. Orang-orang ini adalah para tetua keluarga Dongkin. Pada awalnya, karena hubungan antara iblis dan Luji Ajin, orang-orang ini semua memasuki tim ke sepuluh legiun dewa kematian. Membiarkanmu pergi. Saat Kinfei yang terjebak sebelumnya, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskanku? Pada awalnya, ketika ayahku meninggal, pernahkah kamu berpikir untuk mengucapkan kata-kata yang adil untuk ayahku? Tidak. Kau egois dan tak punya keluarga di matamu. Sekarang kau ingin aku mengampunimu. Bermimpi saja. Dongkin tersenyum acu-ta'acu, dan langsung menyegel sisa jiwa selusin orang dan menyerahkannya kepada Huo Lian. Sejauh ini. Dalam kekosongan saat ini, hanya penguasa kerajaan Tuhan dan pemuda berambut pirang yang tersisa. Kekuatan sumber telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan keyakinan. Sekalipun dia penguasa kerajaan Tuhan, dia tidak berdaya untuk kembali ke langit saat ini. Hati, penuh keputus asaan. Del. Masih punya kesempatan. Tiba-tiba, dia mendapat ide, menatap Kinfei yang dan berkata, Ayo bicara. Bicara. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan geli, apa yang bisa kita bicarakan di antara kita. Memiliki. Dewa ini menggunakan makhluk dari empat benua untuk menukar semua anggota legiun dewa kematian. Kata penguasa kerajaan Allah. Apa? Gunakan makhluk dari empat benua untuk ditukar dengan legiun dewa kematian. Apakah kamu bercanda? Kedengarannya seperti, mengapa ini begitu konyol? Orang gila itu tertawa. Li Feng dan yang lainnya juga tertawa tanpa ampun. Makhluk-makhluk di keempat benua itu, itu adalah manusiamu. Apa hubungannya dengan kita? Sekarang, benar-benar menggunakan makhluk ini untuk memeras mereka. Bukankah kamu selalu bangga karena bersikap baik? Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuh semua makhluk di empat benua. Percayalah pada Tuhan, Tuhan mampu melakukan apa yang dikatakannya. Dan untuk membunuh mereka, Anda hanya perlu dewa untuk memikirkannya. Kamu bisa menghalangi kekuatan sumbernya, bukan? Kerajaan Tuhan mendominasi dengan senyum. Kinfei yang menatap penguasa kerajaan Tuhan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu, dan kau benar-benar menggunakan rakyatmu sendiri untuk mengancam kita. Orang-orang sepertimu juga layak menjadi penguasa dunia. Jangan ikuti kebenaran besar dewa ini. Saat dewa memerintah kerajaan Tuhan, kamu masih dalam kandungan. Dewa akan bertanya apakah kamu akan melepaskannya. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum muram. Mustahil. Serigala bermata putih berteriak. Yang mulia, Raja Dewa, apa pendapatmu? Makhluk di empat benua, harus diselamatkan atau tidak? Penguasa kerajaan Tuhan menatap lagi ke arah Yang Maha Kuasa dan Sang Raja, lalu tertawa. 4866. Raja Dewa dan Yang Maha Kuasa saling berpandangan, lalu keduanya menundukkan kepala dan terdiam. Di empat benua, tidak hanya klan laut dan klan binatang, tetapi juga orang-orang dari klan dewa dan klan manusia. Mereka tidak peduli dengan klan laut dan klan ork, tetapi orang-orang klan dewa dan klan manusia tidak bisa mengabaikannya. Karena mereka adalah orang-orang mereka. Terutama Human Rache Supreme. Ras manusia di empat benua menganggapnya sebagai kepercayaan mereka. Jika mereka mengabaikannya sekarang, mereka akan merasa tidak nyaman selama sisa hidup mereka. Ini seperti Qin Fei Yang benar-benar mustahil untuk meninggalkan makhluk-makhluk di dunia Suan Wu. Paling kritis. Sekarang kekuatan keyakinannya masih ada, artinya sekalipun dia meninggalkan kerajaan Tuhan, umat manusia di kerajaan Tuhan masih percaya kepadanya. Karena jika Anda tidak percaya padanya sekarang, kekuatan keyakinan akan hilang. Jangan memaksa mereka. Mereka tidak bisa menjadi Tuhan. Serigala bermata putih melangkah di depan kedua dewa, menyaksikan kerajaan Tuhan mendominasi. Serigala bermata putih, kamu. Kedua dewa dan raja itu memandang bagian belakang Serigala bermata putih. Tahukah Anda betapa sulitnya kesempatan ini sekarang? Jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, akan lebih sulit daripada menggapai langit untuk menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Biarkan harimau itu kembali ke gunung, itu bukan yang ingin kamu lihat. Lagi pula, jika dia bisa menggunakan makhluk-makhluk ini untuk mengancamu sekali, dia juga bisa mengancamu untuk kedua kalinya. Dengan cara ini, kita akan selalu dipimpin oleh hidungnya di masa depan. Serigala bermata putih berkata dengan serius. Keduanya menundukkan kepala dalam diam. Mereka semua mengerti hal-hal ini. Tetapi, biarkan saja mereka menutup mata, melihat kematian tanpa menyelamatkan, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika Anda berkompromi hari ini, akan lebih sulit bagi kami untuk menghancurkan dinasti pusat di masa mendatang. Dengarkan aku, rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Hanya dengan menggulingkan kekuasaan kerajaan Tuhan, dan hanya dengan menghancurkan dinasti pusat, kerajaan Tuhan dapat terlahir kembali dan mengantar masuk era baru yang damai dan sejahtera. Kata Serigala bermata putih. Haha. Itu konyol. Makhluk hidup di keempat benua semuanya telah mati, jadi bagaimana mungkin dunia bisa tetap damai dan sejahtera? Penguasa kerajaan Tuhan tertawa. Sebagai penguasa dunia, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan melawan kami dengan cara yang jujur dan adil. Jangan terlibat dalam tipu daya tercela ini. Apakah kamu merasa malu jika melakukan hal ini? Serigala bermata putih berteriak dengan marah. Aku belum pernah melihat laki-laki tua yang begitu jahatnya. Misalnya, Qin Fei yang telah bekerja keras untuk melindungi makhluk-makhluk di dunia Suanwu. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab Qin Fei yang. Karena dia adalah penguasa dunia Suanwu, dia berkewajiban melindungi semua orang. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan ini, bagaimana dengan kaisar bulu, kelinci kecil, leluhur darah, kaisar manusia, dan empat binatang penjaga? Apakah mereka penguasa alam awan langit? Tidak. Mereka seperti makhluk di langit dan dunia awan, yakni anggota biasa. Tetapi. Akan tetapi, tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, mereka mati-matian melindungi semua orang dan melindungi tanah air. Itulah bedanya. Malu. Dewa itu baru mendengar satu kalimat, kesuksesan adalah raja, bajak laut telah dikalahkan, dan segala sesuatu yang bisa digunakan harus digunakan, jika tidak maka akan sia-sia. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir. Anda. Serigala bermata putih itu sangat marah. Jangan bicara omong kosong kepada dewa ini. Penguasa kerajaan Tuhan menyelah serigala bermata putih itu dan berkata dengan dingin, apakah kamu setuju dengan syarat dewa? Jangan menantang kesabaran dewa. Ku bilang, mereka tak mungkin jadi tuan ini. Sekarang, kita punya keputusan akhir. Mustahil bagi kami untuk melepaskanmu, seorang tua, demi makhluk-makhluk kerajaan Tuhan. Serigala bermata putih minum dengan keras. Hukum waktu dan ruang adalah yang tertinggi dan mendalam, dan lahir dalam sekejap. Bagus. Maka kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa makhluk-makhluk di keempat benua terkubur di bawah kekuatan sumbernya. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum muram, dan potongan-potongan kekuatan sumber jatuh dari langit, menutupi seluruh langit keempat benua. Saat ini. Baik itu benua barat, benua selatan, benua utara, benua timur. Baik itu manusia, dewa, binatang, klan laut. Pendeknya. Setiap makhluk merasakan aura keputus asaan. Bunuh dia. Pokoknya, keturunan langsung protosku masih ada di sana. Yang terpenting adalah menghancurkan dinasti pusatmu dan membunuh semua anggota klan dongmu, dan protosku akan perlahan-lahan berkembang biak. Raja Dewa berteriak. Juga di bawah jantung. Itu tidak boleh dibatasi oleh Dewa Kerajaan Tuhan, jika tidak situasinya akan terlalu pasif. Sang manusia agung memandang Kerajaan Mata, lalu memandang penguasa Kerajaan Tuhan, dengan penuh rasa sakit di hatinya. Tertinggi. Apa yang dikatakan serigala bermata putih itu masuk akal. Kesempatan ini terlalu langka, kita harus memanfaatkannya. Lagipula, kita bisa menyelamatkan mereka untuk sementara, tetapi tidak untuk seumur hidup mereka. Selama makhluk-makhluk ini masih berada di Kerajaan Tuhan, mereka akan selalu berada di bawah kendali bajingan ini. Kita berhasil mencapai titik ini dengan susah payah, apakah kamu tega melihat semua ini gagal? Penguasa Kerajaan Tuhan, dinasti pusat, dan seluruh Klandong harus mati. Raja Dewa berkata dengan suara yang dalam. Mata umat manusia bergetar, menatap makhluk-makhluk dari empat benua, tiba-tiba menggigil, menoleh untuk melihat serigala bermata putih, dan bertanya, bagaimana jika semua makhluk dari empat benua dipindahkan ke dunia Tianyun. Serigala bermata putih itu tertegun. Jika kemenangan ini ditransfer ke alam Tianyun, maka secara alami mereka tidak akan terancam oleh Kerajaan Ilahi lagi di masa mendatang. Bagus. Kami biarkan mereka mati karena Legion of Dead. Tapi, kau harus mengambil makhluk dari empat benua. Tidak. Klan Laut dan Klan Org tidak ada hubungannya dengan kita. Aku ingin kamu memindahkan semua Klan Manusia dan Klan Dewa ke alam Tianyun segera. Engkau adalah penguasa Kerajaan Allah. Aku yakin ini tidak sulit bagimu. Serigala bermata putih menatap penguasa Kerajaan Tuhan dan berkata, Cukup licik. Penguasa Kerajaan Tuhan merasa sedikit kesal. Jika kamu tidak setuju, maka kita tidak perlu bicara. Kalian harus memahami sebuah kebenaran, bahkan jika kalian membunuh semua makhluk di empat benua, bagi kami, tidak ada kerugian. Serigala bermata putih itu mencibir. Bagus. Penguasa Kerajaan Tuhan itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kamu masih harus berjanji kepadaku satu syarat, untuk segera meninggalkan Kerajaan Tuhan, dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah memasuki Kerajaan Tuhan lagi. Kebaikan. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, Apakah kamu takut pada kami? Sebelum. Itulah Kerajaan Tuhan yang telah menginvasi dunia Tianyun dengan gila-gilaan. Dan sekarang. Orang ini bahkan membuat mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah memasuki Kerajaan Tuhan di masa mendatang. Bukankah ini sama saja dengan menerima penasihat hukum yang menyamar? Jangan bicara omong kosong. Ayo cepat. Penguasa Kerajaan Tuhan berteriak. Serigala bermata putih tersenyum main-main, Apakah aku perlu membuat sumpah darah? Sumpah darah berguna untukmu. Penguasa Kerajaan Tuhan mendengus dingin. Itu sungguh tidak berhasil. Sumpah darah hari ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena. Apakah itu Qin Fei Yang atau Qin Batian, mereka dapat dengan mudah memblokir malapetaka sumpah darah. Lalu kau membuat kami bersumpah. Saya bahkan tidak percaya sumpah darah sekarang, apalagi sumpah biasa. Serigala bermata putih itu penuh dengan ejekan. Dewa ini percaya pada karaktermu. Kerajaan Tuhan mengatur Tao. Percaya pada karakter kami. Serigala bermata putih tidak bisa berhenti tertawa lagi. Penguasa Kerajaan Tuhan tampaknya benar-benar telah mencapai titik entah di mana, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu. Sebagai musuh bebuyutan, sebenarnya percaya pada karakter musuh bebuyutan. Bukankah ini lucu? Apakah kau benar-benar ingin menguji kesabaran sang dewa? Kerajaan Allah mendominasi minuman dingin. Bagus-bagus. Serigala bermata putih itu menganggup dan berkata, aku bersumpah padamu sekarang. Tidak. Penguasa Kerajaan Dewa menyela Serigala bermata putih itu, menatap Qin Fei Yang dan berkata, dewa ini ingin kamu bersumpah demi dirimu sendiri. Kau masih tidak percaya padaku. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Percaya bahwa kamu adalah hantu. Penguasa Kerajaan Dewa tertawa, menatap Qin Fei Yang dan berkata, dewa ini hanya percaya pada sumpahmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening, menganggup dan berkata, baiklah, aku bersumpah, aku tidak akan pernah memasuki Kerajaan Tuhan lagi. Kamu adalah Qin Fei Yang, jangan ingkari janjimu, atau dunia akan menertawakanmu. Penguasa Kerajaan Tuhan mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, tepati janjimu dengan cepat. Namun penguasa Kerajaan Allah tidak serta-merta melakukan hal itu dan berkata, berikanlah kepadaku terlebih dahulu jiwa-jiwa yang tersisa yang ada di tanganmu. Apakah kita bodoh? Dengan karakter penjahatmu, apakah kami akan percaya padamu? Pindahkan dulu, baru lepaskan. Serigala bermata putih minum dengan dingin. Mustahil. Bebaskan orang-orangnya terlebih dahulu, baru transfer. Penguasa Kerajaan Tuhan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ras manusia tertinggi berkata dengan marah, Qin Fei Yang sudah bersumpah, apalagi yang kamu inginkan. Jika kau ingin para dewa dan manusia dari empat benua pergi ke alam Tianyun hidup-hidup, kau harus mendengarkan aku. Penguasa Kerajaan Tuhan memandang ras manusia tertinggi dan mencibir berulang kali. Mendengar. Ras manusia tertinggi menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, takut kalau-kalau Kerajaan Ilahi akan mendominasi gerakan ini dan membuatnya marah. Namun wajah Qin Fei Yang sangat tenang melebihi bayangannya, dan berkata, Huo Lian, lepaskan. Terima kasih. Ras manusia tertinggi segera membungkuk pada Qin Fei Yang untuk berterima kasih padanya. Senior tidak harus seperti ini. Karena kita semua adalah manusia yang memiliki kekuatan iman, aku bisa mengerti suasana hatimu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Umat manusia mendesah. Alih-alih menyalahkannya, dia datang untuk menghiburnya, yang sungguh membuatnya malu. Tentu. Huo Lian berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah. Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih itu melirik Qin Fei Yang dan Huo Lian, lalu berkata dengan marah, jika aku tahu ini masalahnya, seharusnya aku tidak menyimpan sisa-sisa mereka sebelumnya. Jika Anda membunuhnya secara langsung, tidak akan ada banyak sampah sekarang. Huo Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh disayangkan. Tetapi, karena itu adalah keputusan Qin Fei Yang, dia tentu tidak akan keberatan. Semua anggota legiun dewa kematian yang berjumlah seratus ribu orang berada di tangannya. Dengan lambayan tangannya, penghalang melingkar muncul, berisi sisa-sisa anggota legiun dewa kematian yang berjumlah seratus ribu orang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pesona itu segera terbang ke arah penguasa kerajaan Tuhan. Qin Fei Yang berkata, jika kau berani mengingkari janjimu, aku akan menghancurkan kerajaan Tuhanmu dan membunuh semua anggota klandongmu. Kekuatanmu saat ini kuat, jadi tentu saja dewa tidak berani mengatakan apapun. Penguasa kerajaan Tuhan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar manusia dan dewa segera muncul di kehampaan di depan. Kebaikan. Ketika mereka datang ke sini, semua orang terkejut. Ketika melihat raja para dewa dan yang tertinggi, apakah itu ras manusia atau orang-orang ras dewa, mereka semua terkejut. Tuhan Raja Dewa, selamatkan kami segera. Tahun-tahun ini, kita hanya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ya. Yang mulia, Nah Hai Zidong, yang mengandalkan dukungan dinasti tengah, sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Istri dan anak-anak saya semuanya tewas di tangan antek-anteknya beberapa tahun yang lalu. Pastikan kamu mengambil keputusan untuk kami. Jika menyangkut Hai Zidong, entah dia manusia atau protos, wajahnya penuh dengan kebencian. 4867 Hai Zidong. Cahaya dingin melintas di mata Raja Ilahi dan makhluk tertinggi, dan mereka berkata, kalian tidak perlu panik, kalian akan segera bebas, dan cepatlah memasuki alam Tianyun. Memasuki alam awan langit. Bangsa protos dan manusia tercengang ketika mendengar hal ini. Raja Dewa berteriak, jika kamu tidak ingin mati di tangan penguasa kerajaan dewa, cepatlah. Mendengar. Orang-orang protos saling memandang, dan segera mengikuti gerbang alam dan bergabung ke alam Tianyun. Hal yang sama berlaku untuk ras manusia. Tapi saat ini. Ledakan. Dengan momentum yang menakutkan, Long Chen melangkah keluar dari kabut hitam. Kaka. Long Qin menoleh untuk melihat, wajahnya penuh kegembiraan. Kaka Long, sudah kuduga, kau pasti baik-baik saja. Ada juga senyum di mata Qin Fei Yang. Meskipun Long Chen tidak keluar dari masalah sebelumnya, dia tidak khawatir sama sekali, karena dia percaya bahwa dengan kemampuan Long Chen, dia pasti akan dapat menemukan cara untuk memecahkan gelembung fantasi. Sungguh. Sekarang hasilnya lancar. Tidak sebaik dirimu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jelas sekali. Qin Fei Yang telah mematahkan ilusi itu. Qin Fei Yang tertawa bodoh. Orang ini juga diam-diam bertarung dengannya. Ada apa? Long Chen menatap pemandangan di depannya dengan curiga. Mengapa orang-orang kerajaan Tuhan bergegas menuju alam surga dan awan? Ceritanya panjang, nanti saja ku ceritakan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap pemuda berambut pirang itu. Pemuda berambut pirang itu masih berdiri di tengah kabut hitam, tidak bergerak sama sekali. Ada apa dengan dia? Xiao Qin Xi dan Xiao Chen Xi telah menghancurkan ilusi itu, mengapa dia masih berdiri di sana tanpa bergerak? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Apakah masih layak untuk dipikirkan? Pastinya sangat memukul. Si gila memamerkan giginya. Qin Fei Yang dan Long Chen memecahkan gelembung mimpi satu demi satu, yang pasti sulit diterima oleh orang ini. Bagaimanapun, gelembung fantasi ini adalah cara terkuatnya. Sepertinya apa yang disebut cara terkuat ini tidak lebih dari itu. Li Feng tertawa. Tapi begitu, suara pemuda pirang itu tiba-tiba terdengar, sangat suram dan serak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Feng, sambil menyeringai, kalau begitu, biarkan kamu merasakan kekuatan gelembung fantasi. Kabut hitam bergulir ke arah Li Feng. Li Feng tampak kaku. Jangan takut. Cara untuk memecahkan gelembung fantasi adalah kematian. Transmisi suara Qin Fei Yang. Mati. Li Feng tercengang. Saat berikutnya, dia tenggelam dalam kabut hitam. Putus asa. Pemuda berambut pirang itu tertawa dengan marah. Namun, pada saat berikutnya, Li Feng muncul dari kabut hitam dan berkata dengan nada menghina, hanya ini. Bisakah ini disebut metode terkuat? Anda. Pemuda pirang itu melotot ke arah Qin Fei Yang dan Long Chen. Pasti kedua orang inilah yang akan memberitahu Li Feng cara memecahkan gelembung fantasi. Kalau tidak, mereka dapat memecahkan ilusi secepat itu. Apa metode untuk memecahkan gelembung fantasi? Gila penasaran. Sederhana saja, bunuh diri. Li Feng tersenyum. Apa? Bunuh diri. Orang gila itu dan yang lainnya tercengang. Apakah sesederhana itu? Apakah itu sederhana? Jika kamu tidak tahu sebelumnya, apakah kamu akan memilih kematian di dunia mimpi? Qin Fei Yang menatap Li Feng tanpa berkata apa-apa. Mendengar. Li Feng tersenyum malu-malu. Pikirkan juga baik-baik. Alasan mengapa dia meledakan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu begitu dia jatuh ke dalam ilusi adalah karena dia mengetahui metode pemecahannya terlebih dahulu, dan dia mempercayai Qin Fei Yang dan tidak akan berbohong kepadanya. Dan jika dia tidak tahu hal ini, dia pasti akan berjuang mati-matian dalam ilusi. Mati. Benar-benar mustahil. Siapa yang bersedia mati? Siapakah yang berani menghadapi kematian? Jadi, gelembung mimpi ini cukup untuk disebut, sangat menakutkan. Ternyata ini adalah cara untuk memecahkan gelembung fantasi. Penguasa kerajaan Tuhan juga menunjukkan warna yang tiba-tiba. Siapakah yang mengira bahwa jalan untuk memecahkan gelembung mimpi ternyata adalah kematian? Tidak heran pada awalnya, orang ini begitu percaya diri dan mengancam akan menyelesaikan Qin Fei Yang dengan mudah. Disayangkan. Qin Fei Yang ini bahkan lebih baik. Biarkan cara ampuh dream bubble kehilangan daya mematikannya. Hai semut, kalian benar-benar membuatku marah. Pemuda berambut pirang itu mendonga ke arah sekelompok orang Qin Fei Yang, tatapannya dingin dan tajam, serta memancarkan aura pembunuh. Bagaimana kalau membuatmu marah? Serigala bermata putih itu mencibir. Mata penguasa kerajaan Tuhan bersinar terang, dan dia berkata dengan ringan, semua yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhanku. Kamu agak ceroboh dalam menjaga jarak. Orang gila itu mendonga ke arah penguasa kerajaan Tuhan, wajahnya penuh ejekan. Penguasa kerajaan dewa menutup telinga, dan melihat pemuda berambut pirang itu berkata, Wu Tianhao, jika kamu ingin bertarung, pergilah ke alam Tianyun bersama mereka. Diam. Apakah anda punya cukup banyak kata di sini? Wu Tianhao menata penguasa kerajaan Tuhan, tidak menunjukkan belas kasihan. Di mata penguasa kerajaan Tuhan, jejak kemarahan segera melintas, dan dia mengangguk, Baiklah, saya tidak akan bicara, saya ingin melihat, bagaimana anda bisa mengalahkan orang-orang ini dengan kekuatan anda sendiri. Wu Tianhao melirik penguasa negeri itu dengan jijik, lalu menatap Kinfei Yangdan yang lainnya, dan berkata, Tahan amarahku. Ledakan. Kekuatan hukum bergulir, menyebar ke segala arah. Inilah hukum sebab akibat, memancarkan aura pemusnahan. Kinfei Yangdan yang lainnya tidak peduli, mereka bisa menanggungnya, tapi bagaimana umat manusia dan ras dewa di kerajaan Tuhan dapat menahan kekuatan ilahi seperti itu. Orang-orang ini bahkan tidak memahami kehendak surga. Tuhan Dewa Raja, selamatkan aku. Yang mulia, saya tidak ingin mati. Bersamaan dengan teriakan putus asa, ras manusia dan ras dewa di tempat ini musnah seluruhnya dalam sekejap. Inilah teror dari pusat kekuatan dunia baru. Hanya dengan melepaskan satu momentum saja dapat memusnahkan ribuan makhluk. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Raja Dewa dan Agung hampir menjadi gila. Butuh waktu lama untuk menyelamatkan anggota klan ini, tetapi saya tidak menyangka mereka semua akan mati dalam sekejap mata. Bahkan protos dan manusia yang memasuki alam awan langit pun tak luput, darah berceceran di tempat. Bukan hanya Raja para Dewa dan yang tertinggi, tetapi bahkan Kinfei Yang dan yang lainnya tenggelam seperti air. Orang ini sama sekali tidak menganggap serius makhluk-makhluk ini. Di matanya, makhluk-makhluk ini adalah semut-semut yang tidak berguna. Aku membunuhmu. Ras manusia tertinggi meraung. Disertai suara berdenting, pedang kebenaran dan keyakinan mendalam tertinggi muncul dan menyerang Wu Tianhao dengan marah. Semut belaka, berani bersikap lancang. Wu Tianhao menatap yang maha kuasa, niat membunuh terpancar di matanya, hukum sebab akibat begitu tinggi dan mendalam, dalam sekejap mewujud di angkasa, membunuhnya dengan keras. Ledakan. Baik itu pedang keyakinan tertinggi maupun makna tertinggi hukum biasa, tidak ada yang mampu melawan, dan seketika itu pula musnah dalam kehampaan. Mengikuti. Hukum kausalitas itu kemudian membunuh yang maha kuasa. Dengan suara keras, tubuh tertinggi itu meledak di tempat, dan daging serta darahnya beterbangan. Tidak bagus. Terlalu impulsif. Kulit serigala bermata putih berubah, dan dia dengan cepat membuka kebenaran mendalam tertinggi dari hukum waktu dan ruang dan bergegas masuk untuk menyelamatkan sisa jiwa tertinggi. Apakah kamu mencari kematian? Wu Tianhao seperti ular berbisa, menatap serigala bermata putih dengan senyum dingin di wajahnya. Ledakan. Momen berikutnya. Hukum waktu dan ruang melonjak keluar. Kuasai dua hukum paling kuat, makna tertinggi. Serigala bermata putih itu tampak tercengang. Orang ini, terlepas dari gelembung fantasi, tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Ledakan. Hukum sebab akibat, hukum waktu dan ruang, dua misteri tertinggi terbuka, dan mereka membunuh serigala bermata putih seperti kilat. Serigala bermata putih itu segera menjauh. Namun, pada saat ini, kabut hitam bergulir dan menyelimuti serigala bermata putih itu. Gelembung fantasi. Serigala bermata putih berubah warna. Ketika Anda terjebak dalam ilusi, Anda segera memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tetapi ketika ia keluar dari ilusi, dua misteri tertinggi telah membunuhnya. Tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tubuh serigala bermata putih itu pun hancur di tempat, dan darah berceceran ke segala arah. Jiwa ilahi, juga memusnahkan sebagian besar dari mereka di tempat. 4.868 Dua hukum terkuat. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan penguasa kerajaan Tuhan. Itu tidak mudah. Desir. Tepat ketika serigala bermata putih dan yang tertinggi hendak mati, Qin Fei Yang mengaktifkan keinginan ganda surga dan momen waktu, dan langsung berdiri di depan jiwa keduanya. Kekuatan iman bergulir, melindungi jiwa keduanya, dan mengirimkannya kepada Putri Duyung. Putri Duyung segera membuka mata kehidupan dan membantu keduanya membentuk kembali jiwa dan tubuh mereka. Wanita ini. Wu Tianhao menatap Putri Duyung itu dengan keserakahan di matanya. Tidak hanya cantik, dia juga memiliki kekuatan penyembuhan yang mengerikan. Jika ini dikembalikan, itu pasti akan membantunya mencapai puncak. Desir. Dia melangkah mendekati Putri Duyung. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang berkedip di depan Wu Tianhao. Menatap Qin Fei Yang, kilatan kemarahan melintas di raut wajah Wu Tianhao. Dua makna mendalam tertinggi terbuka, membawa niat membunuh yang mengerikan dan membunuh Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, kabut hitam menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Hmm. Apakah menurutmu aku akan melakukan kesalahan yang sama lagi? Qin Fei Yang mendengus dingin, tiga ribu inkarnasi lahir, tiga ribu makna tertinggi dihancurkan dan dihancurkan. Apakah kamu belum mengerti? Kebenaran mendalam yang tertinggi, tidak berguna bagiku. Aku sendiri adalah dunia mimpi. Semua makna agung akan ditelan oleh dunia mimpi. Akulah dewa perang yang tak terkalahkan. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, membentuk medan sepuluh ribu sang. Segala makna agung yang menyambar alam itu dengan cepat lenyap, bagaikan menguap dari dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tiga ribu kebenaran mendalam yang agung, bagaimana mungkin mereka ditelan? Selain menjebak makhluk hidup, gelembung mimpi ini memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Pergi ke neraka. Wanitamu, aku akan menjagamu dengan baik. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak, dan hukum kekuatan muncul dari tubuhnya. Hukum waktu. Mustahil. Dia memegang tiga kebenaran mendalam yang tertinggi. Dari mana dia berasal? Kerumunan orang tercengang. Kekuatan Wu Tianhao berada di luar imajinasi. Tiga makna mendalam tertinggi, yang membawa momentum penghancuran langit dan penghancuran bumi, membunuh Qin Fei Yang. Mungkin, dia benar-benar bisa membunuh Qin Fei Yang. Penguasa kerajaan Tuhan menatap Wu Tianhao dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika Qin Fei Yang dapat disingkirkan, itu akan menjadi peristiwa besar untuk merayakan kerajaan Tuhan. Karena di antara orang-orang di alam Tianyun, Qin Fei Yang tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit dihadapi. Tiga ribu inkarnasi, makna tertinggi. Ini cukup membuat orang putus asa. Namun, hal yang paling menyedihkan adalah dia masih memiliki kekuatan iman. Kamu terlalu percaya diri. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi ketika kamu datang ke kerajaan dewa dan alam Tianyun, kamu harus menjadi seekor naga, dan kamu harus berbaring untukku. Ini bukan tempat di mana anda bisa menjadi liar. Ladang iman. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan keyakinan bergulir, membentuk medan seluas ratusan kaki di sekelilingnya. Di lapangan, kekuatan keyakinan melonjak. Tiga kebenaran mendalam tertinggi memasuki wilayah keyakinan, dan mereka dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan keyakinan yang besar sebelum mereka mendekati Qin Fei Yang. Iya. Kekuatan iman, dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Dapat digunakan untuk membunuh musuh, dan dapat juga digunakan untuk bertahan. Dia pada dasarnya tak terkalahkan. Bisikan setan di dalam hati. Karena kekuatan keyakinan bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan sumbernya. Meskipun kekuatan sumbernya dahsyat, adakalanya kekuatan itu habis pada akhirnya. Kekuatan iman berbeda. Kekuatan iman tidak hanya dahsyat, namun juga sungguh tidak ada habisnya. Selama makhluk di setiap benua masih ada, kekuatan iman tidak akan hilang. Menatap medan keyakinan yang tidak bisa dihancurkan, Wu Tianhao tidak bisa menahan cemberut. Rasanya, untuk menyelesaikan tugas ini tidaklah begitu mudah. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa ada orang sekuat itu di dunia yang hanya seukuran peluru ini. Mari kita semua mulai bersama. Bunuh dia. Pada saat ini, tubuh serigala bermata putih itu berubah bentuk dan langsung meraung. Lu Jiajin dan yang lainnya mengangguk. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang membuka kebenaran mendalam tertinggi. Mos Yaoke juga melambaikan tangan kecilnya, dan kekuatan tak terlihat yang agung melonjak keluar. Sekarang di sini, hanya hukum terkuat yang tertinggi, dan ada delapan cara. Mereka adalah Kin Batian, Lu Zheng Yang, Putri Duyung, Huo Wu, Orang Gila, Serigala Bermata Putih, Long Chen, dan Lu Jiajin. Belum lagi, ada orang-orang seperti Long Qin, Li Feng, Raja Dewa, Makhluk Tertinggi, Huo Lian, dan Leluhur Iblis. Meskipun Long Qin dan lainnya hanyalah hukum biasa dengan makna tertinggi dan mendalam, namun mereka tidak boleh diremehkan. Itu bisa dikatakan. Sekalipun dia adalah penguasa kerajaan Tuhan, menghadapi barisan ini, dia pasti akan mati saat ini juga. Karena Kin Batian juga telah membuka 3000 inkarnasi, ditambah dirinya sendiri, ada 3001 makna tertinggi. Betapa mengerikannya ini. Namun, meski begitu, Wu Tianhao tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan saat menonton adegan ini. Di matanya, ada penghinaan penuh. Kabut hitam menyelimuti kehampaan di segala arah, seperti berubah menjadi sebuah dunia. Biarkan Anda melihat betapa hebatnya gerakan yang tak terkalahkan. Wu Tianhao mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tak terkalahkan, ibumu yang tua. Pergi ke neraka. Si orang gila dan serigala bermata putih menjadi marah. Terlalu arogan. Tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ledakan. Untuk sesaat. Segala makna yang agung, membunuh masa lalu. Agresif. Musnahkan Voight Lane. Tetapi, ketika makna-makna tertinggi ini, termasuk kekuatan takasat mata Musyaoke, menghantam kabut hitam, mereka dengan cepat tertelan, dan bahkan tidak ada badai sedikitpun yang muncul. Mengapa demikian? Apa-apaan ini? Wajah semua orang penuh dengan keheranan. Ini sungguh keterlaluan. Berhenti. Percuma saja. Karena sekarang, kekosongan di sekitarnya telah menjadi dunia mimpi. Apapun yang kau lakukan, kau akan terhanyut dalam dunia mimpi. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah musuh yang tangguh dan kuat. Setidaknya sejauh ini, dia belum memikirkan cara untuk memecahkan dunia mimpi. Karena sekarang tidak mungkin meledak lagi. Tidak terjebak dalam dunia fantasi sama sekali. Awalnya, ia mengira dunia mimpi hanya sekadar ilusi belaka. Itu tidak melakukan apapun selain menjebak mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga menantang langit. Putus asa. Berteriak putus asa. Bagaimanapun juga, kalian hanya sekelompok semut, dan kalian jauh dari kekuatan-kekuatan di duniaku yang besar. Wu Tianhao menatap ke arah sekelompok orang dan tertawa berulang kali, sikapnya sangat arogan. Luar biasa. Dewa itu mengira kekuatannya setara dengan orang biasa seperti kita. Tanpa diduga, itu sangat kuat. Aku tidak tahu apakah apa yang kukatakan kepadanya tadi akan membuatnya marah. Melihat kekuatan Wu Tianhao melawan langit, penguasa kerajaan Tuhan sangat terkejut. Dengan adanya orang ini di sini, kerajaan Tuhan pasti akan tak terkalahkan. Hanya, pelanggaran sebelumnya terhadap Wu Tianhao membuatnya sedikit khawatir. Takut dibenci oleh Wu Tianhao. Coba saya coba, apakah kekuatan keimanan ini bisa menyakiti saya? Wu Tianhao melangkah maju satu langkah, membawa kabut hitam ke seluruh langit, mendekati medan keyakinan. Saat ini. Ini adalah kontes antara kekuatan iman dan kabut hitam. Dua kekuatan, tabrakan gila. Perlahan-lahan. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Qin Fei Yang. Karena ia menemukan bahwa bahkan kekuatan keyakinan telah ditelan oleh kabut hitam. Hanya saja kecepatannya, sangat lambat. Tapi ini memang terjadi. Kekuatan keyakinan adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari kekuatan sumbernya. Ini adalah hasil kemauan dan keyakinan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Benarkah akan ditelan? Saya masih deg-degan, ternyata tidak lebih dari itu. Wu Tianhao mencibir. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tiba-tiba. Diiringi nyanyian naga, jiwa naga Mas Ungu pun lahir, dan mata surga pun terbuka seketika. Hati-hati. Ini adalah mata Tuhan, yang dapat meniru semua jenis serangan. Tuhan Kerajaan Allah mengingatkan. Mata Tuhan. Apakah itu hebat? Tidak pernah mendengarnya sama sekali. Di duniaku, cara yang terkuat adalah sepuluh bidang yang terkuat. Dan gelembung mimpiku adalah salah satu dari sepuluh medan terkuat, medan mimpi. Wu Tianhao tersenyum menghina. Alam mimpi. Apakah itu sama dengan ladang Dong Hansong? Lu Jiajin mengerutkan kening. Ladang Dong Hansong, siapa yang kau pandang rendah? Ladang mereka dapat dibandingkan dengan ladangku. Itu sama sekali bukan suatu hal yang aneh. Wilayahku lahir bersamanya, dan itu adalah cara terkuat yang diberikan oleh Tuhan. Wu Tianhao menantikan kedatangan para pahlawan dan merasa menang, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya membeku. Saya melihat alis Kinfei yang, mata hitam juga muncul, diikuti kabut hitam yang mengepul. Ini bukan dunia mimpinya. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, kesombongan di wajah Wu Tianhao lenyap, penuh ketidakpercayaan. Apakah kau benar-benar meniru alam mimpi yang memandangnya? Ini pasti palsu. Lalu bagaimana jika disalin? Itu hanya replika, bisakah itu sama kuatnya dengan dunia fantasinya sendiri? Lihat bagaimana aku menghancurkan replika milikmu. Wu Tianhao tersenyum dingin, dan membunuh Kinfei yang dalam satu langkah. Tidak semua replika rentan. Kinfei yang berbisik. Alam kepercayaan lenyap, dan alam mimpi muncul. Kemudian, dia juga membunuh Wu Tianhao dalam satu langkah. Ledakan. Dua alam mimpi itu tiba-tiba bertemu, sama sekali tidak bisa dibedakan. Sama. Mengapa demikian? Dapatkah benda yang disalin itu disamakan dengan dewa? Ekspresi Wu Tianhao langsung membeku. Ini pertama kalinya saya menghadapi hal yang keterlaluan seperti itu. Selama kamu bisa meniru alam mimpimu, akhirmu sudah pasti hancur. Kinfei yang tersenyum acuh tak acuh. Sebelumnya, dia tidak yakin apakah dia bisa meniru alam mimpi. Jadi, cobalah saja. Hasil. Itu benar-benar dapat direproduksi. Untuk dapat mengulanginya, baginya, bukankah itu sudah merupakan tiket yang menang? Karena. Tiga ribu inkarnasinya dapat membuka mata Tuhan. Tiga ribu inkarnasi, tiga ribu ladang mimpi, hanya dengan jumlahnya saja, mereka dapat saling menghancurkan. Tidak. Saya tidak percaya. Wu Tianhao menggeram. Ini adalah kebenaran. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda harus menerimanya. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Mengerang. Diiringi suara naga yang bergema, tiga ribu inkarnasi di belakang membuka jiwa naga emas ungu satu demi satu. Empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan. Tiga ribu jiwa naga berwarna ungu emas meraum di langit, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Mata Tuhan, bukalah. Saat tiga ribu avatar meraum serempak, alam mimpi terus bermunculan satu demi satu. Apa? Bahkan inkarnasi ini benar-benar dapat meniru alam mimpiku. Wu Tianhao menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Apakah ini mimpi? Terlalu tidak nyata. Sekarang, giliranmu untuk putus asa. Kinfei yang tersenyum dingin, dan dengan lambayan tangannya, tiga ribu avatar segera menyerbu, mengepung Wu Tianhao, dan kemudian membunuhnya. Keahlian apa yang Anda miliki untuk meniru metode lain seperti ini? Ada baiknya kau keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya dan bertarunglah sampai mati bersamaku. Wu Tianhao menggeram. Menghadapi tiga ribu inkarnasi dan tiga ribu alam mimpi, ia merasakan penindasan yang hebat. Dan alam mimpinya pun runtuh. Benar-benar. Mata dewa adalah semangat bertarungku, dan menyalin adalah kemampuan mata dewa. Itu tidak nyata, apa itu? Jangan marah begitu, itu hanya akan membuatmu terlihat semakin malu. Kinfei yang mencibir. Wajah tiga ribu avatar juga penuh dengan ejekan, dan mereka terus-menerus tertindas. Klik. Alam mimpi akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dengan suara keras, ia hancur di tempat. Mengikuti. Tiga ribu alam mimpi menyelimuti Wu Tianhao. Dengan kabut gelap yang menjauh. Wu Tianhao juga langsung jatuh ke dalam ilusi. Ini wilayah kekuasaanku. Kalau kau ingin terperangkap di dalamku, jangan pikirkan itu. Dengan suara gemuruh, tubuhnya meledak dalam ilusi. Tetapi saat dia baru saja memecah ilusinya dan terbangun, dia melihat Kinfei yang sudah berdiri di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main, bunuh aku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Bahkan, itu akan membawa bencana bagimu. Wu Tianhao tegang jasmani dan rohani, dan segera menatap Kinfei yang dengan gugup, matanya penuh ketakutan. Bencana. Aku belum memikirkan hal-hal ini sejak kau muncul. Aku tahu. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung siapapun. Jika ada yang menyinggung perasaanku, sekalipun itu Tuhan, aku akan membunuhnya. Dengan niat membunuh di mata Kinfei yang, dia meninju dada Wu Tianhao dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan hukum karma meraung keluar. Ledakan. Tubuh Wu Tianhao meledak di kehampaan di tempat, darah bercucuran. Pada akhirnya, itu masih tak terkalahkan. Penguasa kerajaan Tuhan bergumam, siap menyelamatkan Wu Tianhao. Apakah kamu berani mencoba? Orang bila itu melotot ke arah penguasa kerajaan Tuhan sambil menyeringai berkali-kali. Murid-murid Dewa Kerajaan Ilahi menyusut. Pada saat yang sama, Kinfei yang mencengkram jiwa Wu Tianhao dan berkata dengan dingin, Katakan padaku, Dari mana asalmu? Apakah ada teman lainnya? Tempat yang cukup membuatmu putus asa dan tidak berani pergi ke sana seumur hidup. Wu Tianhao berkata dengan muram. Jangan bilang iya. Mata Kinfei yang berkilat dengan niat membunuh. Haha. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Aku membuatmu bahagia, tidakkah kau melihatnya? Kinfei yang, benar. Tunggu saja, Akhirmu akan segera tiba. Tiba-tiba, Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak. Mengikuti. Jiwa keilahiannya meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dengan munculnya cahaya kemasan ini, lengan Kinfei yang hancur seketika. Bagaimana situasinya? Orang banyak pun terkesima. Suara mendesing. Momen berikutnya. Cahaya kemasan itu menggulung jiwa Wu Tianhao, langsung menghancurkan kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Lari. Orang gila itu tertegun, lalu buru-buru terbang ke sisi Kinfei yang, melihat lengan Kinfei yang yang hancur, dan bertanya, bagaimana situasinya? Aku juga tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Begitu cahaya kemasan itu muncul, dia merasakan krisis yang kuat. Lalu lengannya hancur oleh cahaya kemasan. Untuk mengetahui. Meskipun tubuh fisiknya tidak sebaik Mo Xiaoke, dia telah melangkah ke alam baru. Tubuh fisik alam baru, di bawah cahaya kemasan ini, sebenarnya sangat rentan. Putri Duyung kembali sadar, dan buru-buru terbang ke Kinfei yang untuk membuka mata kehidupan dan menyembuhkan Kinfei yang. Longchen menatap penguasa kerajaan Tuhan dan mengerutkan kening, siapa dia? Seseorang yang tidak mampu Anda singgung. Penguasa kerajaan Allah itu tersenyum muram dan berseru, tepatilah janjimu dan segera tinggalkan kerajaan Allah. Sang Agung berkata dengan sungguh-sungguh, ras protos dan manusia, belum semuanya dipindahkan. Penguasa kerajaan Tuhan mengangkat alisnya, menatap yang maha kuasa dan berkata, mereka hanya semut, mengapa engkau begitu peduli pada mereka? Memang ada protos dan manusia di empat benua. Dan masih banyak lagi. Sebelumnya, bahkan tidak ada satu persepuluh ribu ras protos dan manusia yang dipindahkan dan mati di tangan Wu Tianhao. Lagipula, kerajaan Tuhan terlalu besar. Populasinya terlalu besar. Protos baik-baik saja. Terutama umat manusia, tak terhitung jumlahnya. Sang Raja berkata, sebagai ras manusia yang agung, aku tidak bisa lagi membiarkan mereka tinggal di kerajaan para dewa dan diganggu serta disakiti oleh Hai Zidong. Bagus. Kamu menunggu. Penguasa kerajaan Tuhan melambaikan tangannya dan mentransfer puluhan juta sekaligus. Tertinggi. Tuan Dewa Raja. Melihat Sang Maha Kuasa dan Sang Raja Dewa, wajah semua orang penuh dengan kegembiraan. Semuanya, masuklah ke alam awan langit. Ras manusia tertinggi dan Raja Dewa berteriak. Bagus. Baik itu ras manusia atau Raja Dewa, mereka tidak mempertanyakan apapun, mereka dengan cepat melewati gerbang dan mengalir ke dunia awan langit. Melanjutkan. Yang Agung menatap penguasa kerajaan Tuhan. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Penguasa kerajaan Tuhan mendengus dalam hati. Sekitar seratus bunga di masa lalu. Ras protos dan manusia di keempat benua baru saja dipindahkan ke alam awan langit. Pada saat ini, benua selatan alam Tianyun hampir penuh sesak. Kamu yakin sudah hilang? Ras manusia tertinggi bertanya, dan sekarang ada ratusan miliar orang berkumpul di benua selatan. Sekalipun masih ada empat benua, seharusnya jumlahnya tidak banyak. Ada beberapa yang bagus. Penguasa kerajaan Tuhan melambaikan tangannya lagi, dan sekelompok orang segera muncul di langit, sekitar satu juta orang. Ada dewa, dan ada manusia. Dia memandang kelompok Qin Fei Yang dan berkata, kalian semua kembali ke alam Tianyun terlebih dahulu. Mendengar itu, Supreme tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap penguasa negeri itu, menatap semua orang dan berkata, pensiun. Sekelompok orang berbalik dan berjalan keluar dari gerbang dan berdiri di tepi benua selatan. Melihat hal itu, penguasa kerajaan Tuhan pun segera melambaikan tangannya, dan pintu gerbang kerajaan itu pun langsung keluar dari kehampaan dengan suara dentuman yang keras. Dan dengan terpisahnya gerbang itu, penghalang dunia pun tertutup seketika. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Agung Raung. Haha. Penguasa kerajaan Allah itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihat saja orang-orang ini dengan mata kepalamu sendiri dan mati di depan matamu sendiri. Penghalang dunia ditutup, dan suara di kedua sisi telah terputus. Namun dari bentuk mulut sang penguasa kerajaan Tuhan, sang maha kuasa pun dapat mengetahui apa yang diucapkannya. Bajingan kau. Hal itu membuatnya hampir gila. Haha. Penguasa kerajaan Tuhan tidak dapat menahan tawa, dan dengan lambayan tangannya yang besar, sepotong kekuatan sumber tercurah turun, menenggelamkan jutaan orang. Yang mulia, selamatkan aku. Dela Raja, selamatkan aku. Lebih dari satu juta orang berteriak putus asa. Namun pada akhirnya tak seorang pun yang selamat, semuanya mati di bawah kekuatan sumber itu, dan darah mengotori penghalang dunia. Aku harus membunuhmu, membunuhmu. Supreme menjadi benar-benar gila. Ini adalah Kinfei Yang dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya sang maha tinggi menunjukkan keadaan yang mengerikan, jadi mereka tidak sabar untuk menguasai kerajaan Tuhan dan mencabut kejang-kejangnya. Bunuh aku. Kamu masih berpikir untuk melindungi dirimu sendiri seperti ini. Wu Tianhao tidak akan menyerah, dan orang-orang di belakangnya tidak akan membiarkanmu pergi. Penguasa kerajaan dewa tersenyum dingin, lalu berbalik dan membawa sisa-sisa seratus ribu anggota legiun dewa kematian dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kinfei Yang, aku akan membunuh kerajaan Tuhan. Sang Agung menatap Kinfei Yang. Itu benar. Kami akan menggulingkan dinasti tengah. Bunuh semua orang keluarga dong. Raja para dewa pun mengangguk, melesat ke angkasa dengan niat membunuh. Kinfei Yang melirik mereka berdua, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kerajaan Tuhan, dan bergumam, apakah menurutmu kita tidak bisa memasuki kerajaan Tuhan jika kita mengambil gerbang dunia dan diblokir oleh penghalang dunia? Sebelum. Benar-benar tidak bisa masuk. Namun kini, serigala bermata putih itu pun telah menyadari makna hakiki hukum ruang dan waktu. Selama anak kecil itu keluar melalui portal, dia akan segera membunuh kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah pasti akan pergi. Tetapi saat ini, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Kinfei Yang menarik kembali pandangannya, melangkah ke udara, dan melirik orang-orang di benua selatan. Orang gila itu dan yang lainnya juga terbang ke sisi Kinfei Yang, menatapnya dengan curiga. Di antara orang-orang ini, mungkin ada orang-orang dari klan laut dan klan org. Jika kita tidak berhati-hati, itu pasti akan membawa banyak masalah bagi kita di masa mendatang. Kata Kinfei Yang. Mendengar itu, hati semua orang hancur. Dengan karakter penguasa kerajaan Allah, hal semacam itu sungguh mungkin dilakukan. Tetapi bagaimana cara memeriksanya? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening, melepaskan pikiran spiritualnya, dan menyelimuti semua orang. Perkiraan awal menyebutkan sedikitnya 700 miliar orang. Banyak sekali, kalau dicek satu persatu, yang harus dicek tahun berapa, bulan berapa. Sederhana. Kinfei Yang berbicara. Mata kehidupan dan kematian terbuka. Mata kehidupan dan kematian dapat melihat semua kepalsuan. Sekalipun klan laut dan klan or telah berubah wujud menjadi manusia, mereka tidak akan bisa lepas dari tatapan mata kehidupan dan kematian. Bahkan, mata kehidupan dan kematian dapat melihat kekuatan ilahi, darah, dan hukum dalam tubuh setiap orang. Jadi, selama mata kehidupan dan kematian terbuka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan terbukanya mata kehidupan dan kematian, Kinfei Yang menyapu ke arah kerumunan. Tentu saja. Segera. Cahaya dingin melintas di matanya, menunjuk ke seorang lelaki tua bertubuh kecil di tengah kerumunan. Saya bukan mata-mata. Orang tua itu melambaikan tangannya cepat, wajahnya tampak polos. Tidak. Li Feng tersenyum sensual, lalu melangkah mendekati lelaki tua itu dan mencengkram kepala lelaki tua itu. Mengaum. Orang tua itu ketakutan, lalu meraum dan berubah menjadi binatang buas. Benar-benar. Sang Raja Dewa dan Sang Tertinggi mengerutkan kening. Penguasa Kerajaan Tuhan sungguh licik dan licik. Dan sekarang, bukan. Katakanlah, apa yang diminta oleh para pemimpin Kerajaan Allah kepadamu. Serigala bermata putih berteriak. Binatang buas itu berkata dengan ngeri, Tuhan, Tuhan, diam-diam menjelaskan, biarkan aku berbaur dengan orang banyak, menciptakan kekacauan, dan memprovokasi hubunganmu dengan para dewa dan manusia. Orang tua. Dengan kilatan niat membunuh di mata Serigala bermata putih, dia membantai binatang itu dengan satu telapak tangan, dan wujudnya hancur total. Dia. Qin Fei yang menunjuk seorang pria paruh baya lagi. Pria paruh baya itu terkejut, dan aura yang menghancurkan segera keluar dari tubuhnya. Meledakan. Ketika kamu datang ke alam Tianyun, apakah kamu masih ingin meledakan dirimu sendiri? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Paksaan bergulir, menguasai, meliputi seluruh makhluk hidup. Hadiah. Ratusan miliar makhluk terpenjara di tempat. Kemudian dia melangkah maju dan langsung membunuh pria paruh baya itu, yang ternyata adalah anggota klan laut. 4870. Mengapa masih ada mata-mata dari klan laut dan klan ork? Berkat kejelian Qin Fei yang, jika tidak, mata-mata ini tidak akan tahu betapa banyak masalah yang akan mereka buat di masa depan. Menyaksikan Qin Fei yang menemukan mata-mata satu per satu, dan menyaksikan metode berdarah besi dari serigala bermata putih, protos dan manusia merasa kagum sekaligus bersyukur. Tentu saja Qin Fei yang dan serigala bermata putih itu yang membuat mereka takjub. Mata kehidupan dan kematian memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Para mata-mata yang tertangkap berdiri di samping mereka, tetapi mereka pasti tidak menyadarinya. Tetapi Qin Fei yang dapat mengetahui identitas pihak lain hanya dengan melihatnya. Paksaan serigala bermata putih bahkan lebih mengerikan, memenjarakan semua orang. Untuk mengetahui, ada ratusan miliar di sini. Memenjarakan begitu banyak orang sekaligus, bagi orang-orang ini, itu seperti keberadaan surga. Dia. Dan dia. Setelah setengah jam penyelidikan, Qin Fei yang akhirnya menemukan semua mata-mata. Setidaknya puluhan ribu orang. Sulit membayangkan berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan jika mereka tidak ditangkap sekarang. Apakah kamu sudah melihatnya? Inilah Dewa Kerajaan Tuhan. Itu hanya perilaku remeh. Raja Dewa berdiri tinggi di angkasa, menatap makhluk-makhluk di bawahnya, suaranya menyebar ke seluruh tempat, terdengar jelas di telinga setiap orang. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi amarah. Pada saat itu, ketika penguasa Kerajaan Tuhan dengan kejam membunuh jutaan orang, mereka semua melihatnya di mata mereka. Itu benar-benar mengerikan dan keterlaluan. Penguasa Kerajaan Allah sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Jadi, itulah sebabnya aku dan Raja para Dewa bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kami ingin menggulingkan penguasa Kerajaan Tuhan, menggulingkan kekuasaan dinasti pusat, dan menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mendukung kami? Apakah Anda menginginkan dunia yang damai dan harmonis? Sang ras manusia tertinggi membuka mulutnya, kata-katanya tajam, dan tatapannya tajam. Kami melakukannya. Hancurkan penguasa Kerajaan Tuhan, gulingkan kekuasaan dinasti pusat, dan ciptakan dunia yang damai dan sejahtera bersama dengan yang tertinggi dan Raja para Dewa. Ratusan miliar makhluk meraung serempak. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang seluruh alam Tianyun. Raja Dewa dan Yang Maha Kuasa saling berpandangan. Tak disangka, ia berhasil membuju semua orang dengan begitu mudahnya. Aku pikir itu akan memakan waktu yang lama. Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada Hai Sidong untuk ini. Long Chen tertawa. Mengucapkan terima kasih padanya. Kedua Dewa itu tercengang dan menatap Long Chen dengan bingung. Hai Sidong telah mengandalkan dukungan penguasa Kerajaan Tuhan untuk membawa bencana keempat benua selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia harus berterima kasih padanya? Long Chen tersenyum diam-diam, jika bukan karena Hai Sidong yang terlalu kejam dan membangkitkan kebencian publik, sekarang semua orang akan mendukungmu tanpa ragu. Juga. Keduanya berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Sungguh. Selama bertahun-tahun, Hai Sidong telah membuat Kerajaan Tuhan begitu berasap, dan orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Makhluk di keempat benua telah lama membencinya. Selain itu, di belakang Hai Sidong adalah penguasa Kerajaan Tuhan. Meskipun semua ini dilakukan oleh Hai Sidong dan tidak ada hubungannya dengan penguasa Kerajaan Tuhan, fakta bahwa penguasa Kerajaan Tuhan berdiri di belakang Hai Sidong sudah cukup untuk membuat semua orang merasa kesal terhadap penguasa Kerajaan Tuhan. Jadi, orang-orang seperti Hai Sidong tidak cocok untuk mengelola empat benua. Karena membiarkan dia mengaturnya sama saja menambah kekacauan. Saya khawatir penguasa Kerajaan Tuhan tidak menyangka bahwa keputusan yang salah akan membuat umat manusia dan para dewa di keempat benua mengkhianati Kerajaan Tuhan. Dalam perbandingan ini, Huo Lian jauh lebih kuat dari Hai Sidong. Tidak. Di depan Huo Lian, Hai Sidong tidak ada bandingannya sama sekali. Bahkan Pei Dasen, Pei Hongyu, dan Li Erwangsan lebih kuat dari Hai Sidong. Karena di bawah pengelolaan mereka, dunia Suan Wu tidak pernah mengalami masalah apapun, malah menjadi lebih bersatu, lebih indah, dan lebih kohesif dari sebelumnya. Ini juga menegaskan kalimat, ketika memilih seseorang, Anda harus terlebih dahulu melihat karakter dan hakikat. Ada satu hal lagi yang harus kami sampaikan kepadamu. Begitu Raja Dewa mengucapkan kata-kata ini, benua selatan yang berpenduduk ratusan miliar orang langsung terdiam dalam sekejap. Tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Menyelamatkanmu kali ini tidak ada hubungannya denganku atau Yang Maha Kuasa. Karena kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu dari tangan penguasa kerajaan Allah. Dan, seperti yang kalian semua tahu, sekarang tidak seperti dulu lagi, dan banyak hal tidak dapat diputuskan oleh saya dan Yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang yang menyelamatkanmu dari penguasa kerajaan Tuhan kali ini adalah Kinfei Yang, Si Gila, Serigala Bermata Putih, dan yang lainnya. Karena kita punya hati nurani, kita harus berterima kasih kepada mereka. Jalan Tuhan. Mendengar itu, semua orang memandang Kinfei Yang dan yang lainnya. Hatinya sedikit tidak percaya. Akankah orang-orang ini benar-benar menyelamatkan mereka? Untuk mengetahui. Ketika orang-orang ini berada di kerajaan Tuhan, mereka berteriak dan membunuh mereka. Namun sekarang, bukan saja tidak mempedulikan mereka, tetapi juga membantu mereka. Apakah ini balas dendam dengan Jerman? Malu banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Kebaikan besar hari ini, akan kami ingat seumur hidup. Bahkan beritahu keturunan kami untuk belajar dari Anda dan menggunakan Anda sebagai contoh. Wajah semua orang penuh dengan rasa terima kasih. Setelah itu, bukankah kita akan berada di kerajaan Tuhan dan terkenal sepanjang masa? Serigala Bermata Putih itu tertegun. Diperlukan. Karena kalian semua orang baik. Seorang lelaki tua tertawa. Haha. Itu sepadan. Serigala Bermata Putih itu tertawa. Hal terakhir, kamu tinggallah di alam awan langit untuk sementara waktu, dan kamu tidak boleh main-main. Aku juga berjanji kepadamu bahwa suatu hari, cepat atau lambat, yang maha tinggi dan aku akan membawamu kembali ke kerajaan Tuhan dan kembali ke tanah airmu sendiri. Kata Raja Tuhan. Iya. Kerumunan menjawab serentak. Hampir saja, kita harus membunuh kerajaan Tuhan. Saya ingin melihat, ketika penguasa kerajaan Allah melihat kita memasuki kerajaan Allah, ekspresi apa yang akan ia tunjukkan? Sang Raja Dewa tersenyum dingin. Apakah anda berpikir jika anda mengambil gerbang dunia, mereka tidak akan bisa masuk? Mendengar itu, di mata orang lain, ada juga senyum dingin. Desir. Sebelum Kinfei yang sempat berbicara, bocah kecil itu muncul. Di balik penguasa kerajaan Tuhan, dengan orang yang berkuasa seperti itu, kamu masih berani membunuh kerajaan Tuhan. Apakah kamu tidak takut mati? Anak lelaki itu memandang rombongan Kinfei yang dengan nada bercanda. Takut mati, kami tidak akan berdiri di sini. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Bebek mati memiliki mulut yang keras. Jika bukan karena jumlah kami yang banyak, kalian pasti sudah mati di tangan Wu Tianhao sejak lama. Anak kecil itu tertawa dingin. Ekspresi serigala bermata putih itu membeku, dan dia berkata dengan marah, kamu tidak menamparkan wajah orang, dan kamu tidak memperlihatkan kekurangan saat kamu mengumpat. Apakah kamu sangat lucu? Aduh. Ayo cepat. Karena kau tahu ini memalukan, maka tanggapilah dengan serius dan jangan beri dinasti tengah sedikitpun kesempatan. Cahaya dingin bersinar di mata anak kecil itu. Serigala bermata putih itu menatap kosong ke arah anak kecil itu, hehehe tersenyum dan berkata, tentu saja. Ayo mulai. Anak kecil itu melambaikan tangannya, lalu muncullah dua portal. Ledakan. Dengan terbukanya portal, serigala bermata putih segera membuka hukum waktu dan ruang dan berguling menuju portal. Penguasa kerajaan Tuhan sekarang ada di kerajaan Tuhan. Ketika dia mendengar berita itu, dia pasti akan datang untuk menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan, jadi sebaiknya kita mengirimkan pikiran membunuh ke pintu gerbang seperti yang dia lakukan. Long Chen membuka mulutnya. Jangan merepotkan begitu, simpan saja kekuatan iman di portal. Anak laki-laki itu melambaikan tangannya dan berbalik menatap Qin Feiyang. Qin Feiyang menganggup, dan dengan gerakan pikirannya, kekuatan keyakinan tiba-tiba mengalir pergi dan berkumpul di depan anak kecil itu. Anak laki-laki itu melambaikan tangannya, dan seluruh kekuatan keyakinan segera mengalir ke dalam portal. Ada dua portal. Yang satu berada di alam Tianyun, dan satunya lagi berada di kerajaan Tuhan. Jadi, portal yang tersisa di alam awan langit tidak memerlukan kekuatan iman. Dengan kekuatan hukum ruang dan waktu yang terus-menerus, dituangkan ke dalam portal, dan tiba-tiba disertai dengan ledakan keras, portal itu menghancurkan kehampaan, membuka sebuah lorong, dan secara bertahap muncul di langit di atas kehampaan yang berlawanan. Kebaikan. Pada saat ini juga, suatu sosok turun ke langit di atas kekosongan. Menatap portal di atas, matanya penuh dengan keterkejutan. Pria ini adalah penguasa kerajaan Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Dengan ekspresi tidak percaya, dia tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan yang lainnya di alam Tianyun, dan berkata dengan marah, bagaimana kalian bisa memperbaiki portal ini? Kalian tidak menepati janji kalian. Untuk orang sepertimu, apakah perlu menepati janji? Kinfei Yang melangkah ke portal selangkah demi selangkah. Orang gila itu dan kawanannya mengikuti dari dekat, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka. Sekelompok bajingan. Penguasa kerajaan Tuhan meraung, dua misteri tertinggi, kekuatan sumber, menghantam portal dengan ganas. Dentang. Juga pada waktu yang sama. Sepotong kekuatan keyakinan melonjak keluar dari portal, menghantam dua makna mendalam tertinggi dan kekuatan asal-usul. Ini. Tuan kerajaan Tuhan tampak kaku. Benar-benar belajar darinya. Ini untuk menggunakan cara orang lain, dan memperlakukan tubuh orang lain. Pada awalnya, bagaimana kamu menyerbu alam Tianyun, dan hari ini kami akan menyerbu kerajaan Tuhanmu. Tentu saja, terima kasih juga. Lebih baik kita tidak tahu sama sekali, kita masih bisa melakukan ini. Dengan suara dingin, Kinfei Yang berjalan keluar dari portal. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi dibuka secara langsung. Melihat postur ini, penguasa kerajaan dewa menjadi panik, sosoknya melintas, lalu segera menghilang tanpa jejak. Dia kabur. Penguasa dunia yang bermartabat, tapi tidak sopan. Pengecut. Serigala bermata putih dan yang lainnya muncul satu demi satu, menatap kehampaan di depan mereka dengan ejekan di mata mereka. Portalnya sudah diperbaiki di sini, pergilah. Sebaiknya portal itu dijaga oleh seseorang, kalau tidak, bisa-bisa dihancurkan oleh penguasa kerajaan Tuhan. Setelah anak kecil itu selesai berbicara, dia kembali ke dunia Suan Wu. Orang gila itu menoleh ke arah Mo Xiao Kei dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, tinggallah di sini saja. Kenapa aku? Ketika Mo Xiao Kei mendengar ini, dia langsung menatap orang gila itu. Bukan karena kamu terlalu lelah, jadi aku ingin kamu beristirahat di sini sebentar. Orang gila itu tertawa. Faktanya, dia khawatir kemungkinan ada variable dalam dinasti pusat. Bagaimanapun, Wu Tianhao adalah variable. Tidak mau. Mo Xiao Kei menggelengkan kepalanya. Xiao Kei benar-benar tidak bisa melakukannya di sini. Karena kita sekarang berada di kerajaan Tuhan, dan penguasa kerajaan Tuhan dapat muncul di sini kapan saja, jadi Xiao Kei tinggal di sini, tetapi aku tidak merasa nyaman. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Batian dan berkata, Leluhur, aku harus merepotkanmu untuk menjaga portal di sini. Aku benar-benar tidak tahan. Kau harus segera kembali ke alam Tianyun, dan kau tidak boleh melawannya dengan gegabuh. Qin Batian memiliki tiga ribu inkarnasi, dan bahkan jika dia bertemu dengan penguasa kerajaan Tuhan, dia dapat melawannya untuk sementara. Di samping itu, kekuatan sumber kerajaan Tuhan, setelah pertempuran sebelumnya, pasti sudah banyak terkuras. Dan Mos Yaoke, meskipun kuat, masih belum sebaik penguasa kerajaan Tuhan. Kalau penguasa kerajaan Allah itu melancarkan tembakan penuh, ia bahkan bisa terbunuh dalam hitungan detik. Bagus. Qin Batian menganggup dan tersenyum. Apakah ini buruk? Tentu. Mendarat dengan mudah. Terima kasih telah menonton!